Pemuda yang muncul adalah Tuan Muda Lembah Pemakaman, Bei Mingkong. Dia berada di tingkat ketiga dari Sky Origin Stage. Bei Mingkong memblokir serangan pagoda kosmos 9 kali lipat dengan 1 serangan telapak tangan. Tuan Muda, bunuh Feng Wu Chen. Bunuh Feng Wu Chen. Para murid merasa lega setelah Bei Mingkong bergerak. Mereka meraung marah. Ledakan. Deng. Dengungan. Telapak tangan Bei Mingkong tiba-tiba meledak lagi. Dengan ledakan yang memekakan telinga, kekuatan mengerikan itu langsung meledakkan pagoda 9 kali lipat Kiankun ke langit. Pagoda kosmos 9 kali lipat memang sangat kuat. Pantas saja keempat kerajaan memperjuangkannya dengan segala cara. Bei Mingkong mencibir. Bei Mingkong meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melanjutkan, kamu baru saja tiba di sembilan benua dan kamu telah membunuh orang-orangku di Lembah Pemakaman. Sekarang kamu telah membobol Lembah Pemakaman. Feng Wu Chen, kamu tidak hanya sombong. Apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan? Pria ini sangat kuat. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Dia tampak serius. Feng Wu Chen tidak menyangka Bei Mingkong berada di Lembah Pemakaman. Feng Wu Chen tidak mungkin menyelamatkan mereka sekarang. Kakak Feng, Lembah roh terkubur telah lama merencanakan dan hanya menunggu kita mengantarkan diri ke depan pintu rumah mereka. Ling Xiao berkata sambil mengerutkan kening. Chen Er, hati-hati. Xiao Qingqing mengingatkan. Xiao Xiao, lindungi ibuku. Kata Feng Wu Chen, Bei Ming berada di tingkat ketiga dari Sky Origin Stage. Feng Wu Chen tidak takut padanya. Bahkan jika Bei Mingkong berada di tahap asal langit tingkat keempat, Feng Wu Chen masih bisa melawannya dengan bantuan Pagoda Sembilan Kosmos. Feng Wu Chen, serahkan Pagoda Sembilan Kosmos, dan kamu dapat membawa ayahmu pergi. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Bei Mingkong mencibir, seolah dia yakin bisa mengalahkan Feng Wu Chen. Feng Wu Chen telah mendengar omong kosong semacam ini berkali-kali, jadi bagaimana dia bisa mempercayainya? Berdengung. Mengaktifkan tubuh tertinggi tahap kedua, tubuh Feng Wu Chen mulai memancarkan jejak di darah, dan kekuatan mengerikan meledak dari tubuhnya. Kemudian, dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, dan kekuatannya meningkat secara eksplosif, menyebabkan kotak itu bergetar hebat. Oh, memang tidak sederhana, itu benar-benar meningkatkan kekuatan yang sangat besar. Bei Mingkong berkata dengan heran, tapi itu saja. Bei Mingkong menggelengkan kepalanya dan mencibir, Feng Wu Chen, kamu tidak punya peluang untuk menang. Ayahmu bisa kehilangan nyawanya kapan saja di tanganku. Armor pertempuran kilin. Feng Wu Chen berteriak dengan suara rendah saat dia mengeluarkan kilin battle armor. Aura kekerasan dan haus darah dari kilin battle armor menyapu dengan ganas, dan banyak murid mundur kembali ke istana karena ketakutan. Sepasang sayap ini sebenarnya membantunya meningkatkan auranya. Bei Mingkong mengerutkan kening, dan dia dikejutkan oleh aura mengerikan dari kilin battle armor. Namun, saat kekuatan Feng Wu Chen meningkat secara eksplosif, kekuatan penekan pagoda sembilan kosmos menjadi semakin menakutkan. Ekspresi Bei Mingkong sedikit berubah saat dia melihat ke pagoda sembilan kosmos, dan berkata dengan kaget, kekuatan penekannya sangat kejam. Bei Mingkong jelas merasakan bahwa Zhen Yuan di tubuhnya ditekan dengan kuat, yang membuatnya menyadari kekuatan pagoda sembilan kosmos. Itu benar-benar menekan kekuatanku satu tahap. Bei Mingkong terkejut, penindasan kejam terhadap pagoda sembilan kosmos telah secara paksa menekan aura Bei Mingkong satu tahap. Merasakan kekuatan Feng Wu Chen yang mengerikan, semua murid di lembah pemakaman sangat ketakutan, dan mereka berkeringat deras. Ketika kekuatan Feng Wu Chen berhenti meningkat, itu sudah berada di atas tahap ketiga tahap asal langit. Dia benar-benar meningkatkan kekuatannya sebanyak dua tahap. Bei Mingkong akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Kekuatan Feng Wu Chen berada di luar imajinasinya. Para murid di lembah pemakaman sangat ketakutan. Mereka semua memandang Feng Wu Chen seolah-olah sedang melihat monster. Feng Wu Chen mampu membunuh Murong Tian Lai, yang berarti dia sudah berada di tahap ketiga tahap asal langit. Di bawah serangan pedang yang kuat, Murong Tian Lai tidak bisa menahan sama sekali. Bagaimana Feng Wu Chen bisa takut pada Bei Mingkong dengan kekuatan yang begitu ganas? Feng Wu Chen berada dalam kondisi puncaknya, dan kekuatan bertarungnya benar-benar mengerikan. Kamu punya kekuatan untuk menjadi sombong. Ayo, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Beraninya kamu datang ke lembah pemakamanku. Bei Mingkong mengerutkan kening. Keinginannya yang kuat untuk bertarung muncul, dan dia sepenuhnya mengoperasikan zhen yuan-nya. Ledakan. Desis, desis. Feng Wu Chen menginjak tanah dan mengepakkan sayapnya. Dia tiba-tiba melesat dengan kecepatan yang mengerikan dengan ledakan yang keras. Kemanapun dia pergi, kekuatan mengerikan itu merobek celah setebal lengan. Dia sangat cepat sehingga dia tiba dalam hitungan detik. Bei Mingkong tidak mau kalah. Dia mengumpulkan kekuatan mengerikan di tinjunya, yang bersinar dengan cahaya biru terang. Ledakan. Deng. Dengungan. Tiba-tiba, tinju mereka bertabrakan. Setelah ledakan keras, kekuatan penghancur menyebar dengan gila-gilaan. Alun-alun besar itu runtuh sepenuhnya. Debu dan batu dalam jumlah besar berterbangan ke segala arah. Bahkan istana di lembah pemakaman pun bergetar. Usai tabrakan sengit, keduanya berimbang. Kamu punya nyali untuk datang ke lembah pemakaman. Kamu memang punya hak untuk melakukannya. Bei Mingkong berkata dengan dingin, namun, kamu ingin menyelamatkan ayahmu dengan kekuatanmu. Bermimpilah. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, kamu terlalu banyak bicara. Hah. Bei Mingkong mencibir. Saat kedua tinju bertabrakan, Bei Mingkong tiba-tiba meledak dari gasnya dan terbang ke langit. Mengusir. Feng Wu Chen muncul dengan cara yang aneh. Kecepatan teleportasinya tidak lebih lambat dari Feng Wu Chen. Setelah muncul secara tiba-tiba, Feng Wu Chen segera melancarkan serangannya. Boom. 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 Deng. Dengungan. Pertempuran sengit pun dimulai. Keduanya bertabrakan dengan sengit. Suara tabrakan bergema di seluruh pegunungan. Meneguk. Murid-murid lembah pemakaman pucat. Mereka menelan ludah karena ketakutan dan tidak bisa berkata apa-apa. Bei Mingkong adalah orang jenius nomor satu di lembah pemakaman. Dia memiliki tingkat kultivasi yang mengerikan dan terkenal di sembilan negara. Dia juga salah satu talenta terbaik di sembilan negara. Feng Wu Chen masih memiliki kekuatan untuk melawan talenta terbaik seperti itu. Feng. Feng Wu Chen memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Penatua diakon tercengang. Pantas saja Feng Wu Chen bisa melukainya parah dengan lambayan tangannya. Jika Feng Wu Chen menggunakan kekuatan penuhnya, penatua diakon akan terbunuh dalam satu pukulan. Deng. Dengungan. Kekuatan mengerikan menyebar gelombang demi gelombang. Pegunungan di sekitar lembah pemakaman mulai sedikit bergetar. Burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dengan panik. Garis keturunan naga Feng Wu Chen telah terbangun sepenuhnya. Kekuatannya menjadi lebih mengerikan. Ledakan. Deng. Dengungan. Dalam pertarungan tangan kosong yang intens, tak satupun dari mereka yang unggul. Pada akhirnya, tinju mereka bertabrakan, dan keduanya mundur. Energi mengerikan itu menyapu seperti badai, dan bila angin yang terlihat dengan mata telanjang sepertinya merobek kehampaan. Kekuatan yang luar biasa. Pantas saja dia bisa menghancurkan sekte Taiksu. Bei Mingkong mencibir. Semakin dia bertarung, semakin dia terkejut. Dia juga menemukan bahwa tubuh fisik Feng Wu Chen sangat mengerikan. Tubuh fisik Feng Wu Chen begitu kuat sehingga Bei Mingkong tidak bisa menandinginya. Deng. Dengungan. Kekuatan mengerikan itu diaktifkan. Cahaya biru menyala. Bei Mingkong berkata dengan dingin, saya mendengar bahwa seni bela diri Anda mengerikan. Saya juga ingin melihatnya. Seni bela diri mistik tingkat tinggi. Tebasan penghancur langit Asura. Bei Mingkong berteriak. Kekuatan mengerikan berkumpul di lengan kanannya dan menyapu Feng Wu Chen. Desir. Deng. Dengungan. Tebasan energi biru sepanjang 200 meter terbang seperti bulan sabit. Itu sangat megah dan penuh kekerasan. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu bergetar. Kalau begitu aku akan menunjukkannya padamu. Saya akan menunjukkan betapa buruknya seni bela diri Anda. Feng Wu Chen berteriak dingin. Kekuatan garis keturunannya diaktifkan. Cahaya darah menyala. Dan auranya melonjak lagi. Tebasan hukuman surgawi yang menghancurkan dunia. Feng Wu Chen berteriak. Lengan kanannya mengumpulkan kekuatan garis keturunan yang mengerikan. Desir. Deng. Dengungan. Tebasan energi merah sepanjang 200 meter menerobos kehampaan. Itu sombong dan secepat kilat. Kekosongan itu berguncang seperti gempa bumi. Seni bela diri kelas bumi. Wajah Bei Ming Kong menjadi gelap. Dia khawatir. Boom. 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 Engah. Dalam sekejap, dua energi menakutkan itu bertabrakan di depan mata ketakutan semua murid lembah pemakaman roh. Ekspresi Bei Ming Kong berubah drastis saat dia mengeluarkan setegup darah. Tubuhnya terlempar akibat ledakan tersebut. Ledakan yang memekakkan telinga bergema di seluruh pegunungan. Semua murid menutup telinga mereka dengan tangan. Wajah mereka dipenuhi rasa sakit. Tuan Muda. Penatua di Akon terkejut. Dia tidak percaya Feng Wuchen bisa menyakiti Bei Ming Kong. Feng. Kekuatan Feng Wuchen terlalu mengerikan. Para murid lembah pemakaman ketakutan dan mulai panik. Bei Ming Kong sangat kuat. Dia jelas merupakan salah satu dari lima pemuda jenius di negeri sembilan negara. Namun, dia disakiti oleh Feng Wuchen, yang hanya berada di Sky Origin Stage 1. Di sisi lain, Feng Wuchen tidak terluka di bawah perlindungan kilin armor. Dia hanya terdorong mundur puluhan meter. Benar-benar sebuah ejekan. Bei Ming Kong juga kaget. Bukan karena dia belum pernah melihat keterampilan bela diri tingkat bumi sebelumnya, tetapi keterampilan bela diri tingkat bumi Feng Wuchen begitu mendominasi sehingga tidak ada yang bisa menolaknya. Bei Ming Kong belum pernah melihatnya sebelumnya. Di bawah penindasan pagoda sembilan kosmos, kekuatan Bei Ming Kong setara dengan Feng Wuchen. Namun, dalam seni bela diri, Feng Wuchen lebih unggul. Tentu saja, Bei Ming Kong tidak bisa membela diri. Orang ini lebih kuat dari yang kukira. Bei Ming Kong mengerutkan kening dan menatap Feng Wuchen. Untungnya, Bei Ming Kong kuat. Kalau tidak, dia akan terluka para oleh Feng Wuchen. Apakah ini yang kamu maksud ketika kamu mengatakan aku tidak punya peluang untuk menang? Sepertinya itu bukan apa-apa. Feng Wuchen menatap Bei Ming Kong dan bertanya dengan dingin. Mendengar itu, wajah Bei Ming Kong berubah muram. Aura pembunuh yang kuat menyebar. Dia berkata dengan dingin, jangan terlalu sombong. Apa menurutmu hanya ini yang kumiliki? Tanpa pagoda sembilan kosmos, kamu tidak akan berani bersikap sombong di hadapanku. Jika kamu begitu baik, ambillah harta yang lebih baik. Jangan salahkan orang lain jika Anda tidak cukup baik. Feng Wuchen menjawab dengan dingin. Berdengung. Kekuatan mengerikan keluar dari tubuh Bei Ming Kong. Cahaya biru menyala dan kehampaan bergetar lagi. Ekspresi Bei Ming Kong berubah total. Auranya menjadi semakin menakutkan. 252. Kekuatan yang menakutkan meledak, dan kekuatannya sangat mengerikan. Tiba-tiba, kekuatan Bei Ming Kong telah melampaui kekuatan Feng Wuchen. Meskipun dia ditekan oleh pagoda sembilan kosmos, kekuatan Bei Ming Kong masih mengerikan. Dia memang kebanggaan sembilan benua. Kekuatan yang meledak adalah kekuatan aslinya. Feng Wuchen, jangan takut. Bei Ming Kong berteriak dengan dingin. Dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Wajah Feng Wuchen berubah serius saat melihat kekuatan Bei Ming Kong yang mengerikan. Bei Ming Kong jauh lebih kuat dari Murong Tian Lai. Feng Wuchen tidak berani meremehkannya. Ketika aura Bei Ming Kong berhenti meningkat, senyuman bangga muncul di wajahnya saat dia menatap Feng Wuchen. Sayangnya, aku juga tidak menggunakan kekuatan penuhku. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, senyuman Bei Ming Kong membeku. Wajahnya menjadi gelap. Feng Wuchen tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimana mungkin, semua murid lembah pemakaman terkejut. Dia baru berada di tahap asal langit tingkat pertama. Dia bisa bertarung melawan seorang kultifator di Sky Origin Stage tingkat ketiga. Dia bahkan bisa melukai Bei Ming Kong. Tapi sekarang, dia bilang dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Mungkinkah Feng Wuchen sedang menggertak? Tentu saja tidak. Feng Wuchen tidak perlu menggertak. Berdengung. Kekuatan garis keturunan Feng Wuchen telah diaktifkan sepenuhnya. Kekuatan yang lebih sombong dan menakutkan merembes keluar dari tubuhnya. Ki darah yang keluar dari tubuhnya menjadi lebih kuat. Cahaya merah darah yang menyelaukan menyelimuti kehampaan, mengubahnya menjadi ruang berwarna merah darah. Hanya dalam sedetik, kekuatan Feng Wuchen telah menyusul Bei Ming Kong. Bagaimana seorang kultifator di tahap asal langit tingkat pertama bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Bei Ming Kong menatap Feng Wuchen dengan kaget. Monster. Feng Wuchen adalah monster. Itu mengerikan. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Para murid lembah pemakaman dan penatua di Aken tercengang. Mereka sangat ketakutan hingga jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka. Mereka telah melihat banyak orang jenius, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang jenius yang mengerikan seperti Feng Wuchen. Feng Wuchen memberi mereka perasaan bahwa dia memiliki kekuatan tak terbatas dan merupakan lawan menakutkan yang tidak akan pernah bisa dikalahkan. Waktu hampir habis. Aku harus mengalahkannya secepat mungkin dan menyelamatkan ayah. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Kemunculan Bei Ming Kong telah menyianyiakan banyak waktunya. Para petinggi lembah pemakaman tidak ada di sini. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menyelamatkan Feng Wuchen. Begitu mereka bergegas kembali, Feng Wuchen tidak akan punya harapan lagi. Dia hanya bisa menggunakan Pagoda Sembilan Kosmos untuk bertukar. Namun, Feng Wuchen tidak bersedia menyerahkan Pagoda Sembilan Kosmos. Feng Wuchen ingin menyelamatkan Feng Zheng Kiong, tetapi dia juga menginginkan Pagoda Sembilan Kosmos. Dia juga tidak bisa hidup tanpanya. Saya ingin melihat, apakah kamu benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan? Bei Ming Kong berkata dengan marah. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan meninggalkan angin puyuh di posisi aslinya. Dia muncul di depan Feng Wuchen dalam sekejap. Keterampilan bela diri mistik tingkat tinggi. Telapak tangan penghancur langit tak terkekang. Bei Ming Kong berteriak. Telapak tangannya mengandung kekuatan yang menyesakan. Dia menyerang Feng Wuchen dengan ganas. Angin palem yang menakutkan sepertinya memiliki kekuatan untuk merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Ledakan. Of. Namun, ekspresi Bei Ming Kong berubah drastis saat dia menyerang. Lalu, terjadi ledakan keras. Bei Ming Kong memuntahkan setegup darah dan tubuhnya terbang entah kenapa. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan keterampilan bela dirinya sebelum dia dikirim terbang. Hai. Melihat ini, para murid lembah pemakaman tersentak ketakutan. Mereka bahkan tidak melihat apa yang terjadi. Kecepatan. Kecepatan yang benar-benar mengerikan. Serangan tak terduga membuat lawan tidak bisa menahannya. Saat Bei Ming Kong menggunakan keterampilan bela dirinya, Feng Wuchen mengambil kesempatan untuk berteleportasi dan menyerang dengan ganas. Bei Ming Kong tidak bisa membela diri. Ukulan Feng Wuchen sangat kuat. Bei Ming Kong tertangkap basah. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan lapisan kulitnya. Wajah Bei Ming Kong dipenuhi ketakutan seolah-olah dia melihat hantu. Dia tidak melihat serangan Feng Wuchen dengan jelas. Ada apa dengan kecepatannya? Bei Ming Kong terkejut. Serangan Feng Wuchen terlalu cepat. Dia tidak menyadarinya sama sekali. Di mana kamu mencari? Suara dingin Feng Wuchen terdengar dari belakang Bei Ming Kong. Apa? Ekspresi Bei Ming Kong berubah lagi. Dia sangat terkejut hingga tubuhnya gemetar. Kecepatan mengerikan Feng Wuchen benar-benar mengejutkan Bei Ming Kong. Yang terakhir berbalik ketakutan dan melihat ke belakang sedikit demi sedikit. Ledakan. Engah. Ukulan mengerikan Feng Wuchen terjadi lagi. Bei Ming Kong memuntahkan darah lagi dan terbang beberapa ratus meter jauhnya. Jari pemutus jiwa pembunuh dewa. Feng Wuchen mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Bei Ming Kong, yang sedang terbang menjauh, dan berteriak. Suara mendesing. Gemuruh. Sinar energi berwarna merah darah setebal lengan ditembakkan ke arah Bei Ming Kong dengan aura yang bisa menembus langit dan bumi. Bei Ming Kong, yang terbang mundur, tidak bisa menghindarinya sama sekali. Sinar itu mengenai dia dalam sekejap mata. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan menghempaskan Bei Ming Kong, menyperburuk lukanya. Tuan Muda Lembah, Penatua Diakon dan banyak murid berteriak ketakutan. Penatua Diakon, pikirkan sesuatu. Tuan Muda Lembah bukanlah tandingan Feng Wuchen. Mengapa Tuan Lembah dan para tetua belum kembali? Tuan Muda Lembah akan mati jika mereka tidak segera kembali. Para murid panik. Semakin banyak mereka melihat, mereka menjadi semakin cemas. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Penatua Diakon terluka parah. Apa yang bisa dia lakukan? Para petinggi lembah pemakaman belum kembali. Bisakah Penatua Diakon membuat mereka kembali? Setelah menstabilkan budidayanya di tahap asal langit tingkat pertama, kekuatan tempur Feng Wuchen telah meningkat pesat. Dengan bantuan teleportasinya, serangannya benar-benar menakutkan. Setelah menerima dua pukulan keras dari Feng Wuchen dan kekuatan mengerikan dari keterampilan bela diri peringkat bumi, Bei Ming Kong terluka parah. Wajahnya pucat dan pakaian indahnya compang kemping. Bei Ming Kong menarik napas berat. Dia menatap Feng Wuchen dengan tajam. Sebagai kebanggaan sembilan benua, dia tidak menyangka akan dikalahkan begitu parah oleh Feng Wuchen. Tentu saja, hal yang paling penting adalah kekuatan penindasan dari pagoda sembilan kosmos. Jika bukan karena itu, Feng Wuchen lah yang akan terluka parah. Suara mendesing. Feng Wuchen tiba dalam sekejap. Dia menatap Bei Ming Kong dengan dingin dan berkata, jika ayahmu memintamu tetap tinggal untuk berurusan denganku, dia salah. Feng Wuchen, jangan meremehkan saya. Tanpa pagoda kosmos sembilan kali lipat, kamu bukan tandinganku. Bei Ming Kong berkata dengan marah. Lepaskan ayahku dan aku akan mengampuni hidupmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Niat membunuh yang dingin membuat bulu kuduk berdiri. Feng Wuchen, beraninya kamu membunuh tuan muda lembah. Pak tua ini akan membunuh ayahmu terlebih dahulu. Penatua Diakon berteriak dengan marah. Suara mendesing. Set. Feng Wuchen menunjuk ke arah Penatua Diakon. Energi merah darah yang mengerikan ditembakkan. Itu secepat kilat dan langsung menembus hati Penatua Diakon. Penatua Diakon membuka matanya lebar-lebar. Matanya dipenuhi keputus asaan. Pembunuhan sekali pukul. Kejam. Sangat kejam. Membunuh tanpa sepatah katapun. Feng Zengkiong adalah keuntungan Feng Wuchen. Dia tidak bisa menyinggung Feng Wuchen saat ini. Kalau tidak, dia akan mati. Penatua Diakon. Para murid ketakutan dan marah. Beraninya kamu membunuh Penatua Diakon lembah pemakaman. Ah. Bei Mingkong sangat marah. Dia mengepalkan tinjunya dan meraung ke langit. Energi mengamuk melonjak dan meledak. Bei Mingkong sebenarnya telah mengorbankan esensi darahnya sendiri. Keadaan awalnya yang melemah langsung dikembalikan ke kondisi puncaknya. Energi Ki yang bergejolak dan keras membuat Feng Wuchen terbang. Esensi darah. Feng Wuchen mengerutkan kening. Feng Wuchen. Berikan aku hidupmu. Bei Mingkong berteriak dengan marah. Dia mengorbankan esensi darahnya. Dia mempertaruhkan nyawanya. Pada saat yang sama, Bei Mingkong mengeluarkan Leontine Giok artefak spiritual kelas menengah. Auranya melonjak lagi. Keterampilan bela diri kelas bumi tingkat rendah. Pedang Singtian. Bei Mingkong menyatukan kedua telapak tangannya dan memadatkan kekuatan yang menakutkan. Di atas kepalanya, pedang energi besar yang panjangnya lebih dari 200 kaki terbentuk. Itu mencekik dengan kekuatan yang menakutkan. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Bei Mingkong melambaikan tangannya dan pedang energi kekerasan itu ditembakkan. Itu sangat kuat sehingga bisa menghancurkan langit dan bumi. Itu mengguncang kehampaan, dan gelombang udara yang bergulung terlihat dengan mata telanjang. Keterampilan bela diri kelas bumi dengan kekuatan mengerikan. Ini keterampilan bela diri terkuatmu. Itu terlalu lemah. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia meremehkan keterampilan bela diri kelas bumi kelas rendah Bei Mingkong. Feng Wuchen mengulurkan tangan kanannya dan pedang dewa naga tertinggi muncul dari udara tipis. Dia menyalurkan kekuatan garis keturunannya ke dalam pedang. Pedang itu dipenuhi dengan pancaran pedang yang mendominasi dan cahaya berdarah yang menyilaukan. Seni pedang pemadam jiwa. Memadamkan jiwa dan menangis hantu. Feng Wuchen tiba-tiba meraung. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya merah darah, dan aura mengerikannya meroket. Niat pedang yang besar melonjak ke langit seolah-olah akan menembus cakrawala. Dia seperti dewa perang dari sembilan surga. Seni pedang macam apa ini? Bei Mingkong merasakan pancaran pedang yang menakutkan dan mendominasi. Wajahnya dipenuhi ketakutan lagi. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Pedang dewa naga tertinggi ditebas. Sinar pedang berdarah besar menerobos kehampaan. Aura menakutkan sepertinya mengoyak kehampaan. Saudara Feng benar-benar memahami jurus pertama seni pedang pemadam jiwa. Ling Xiao Xiao tertawa gembira. Itu benar. Feng Wuchen telah sepenuhnya memahami gerakan pertama seni pedang pemadam jiwa. Seni pedang pemadam jiwa yang sesungguhnya. Dia telah menunjukkan kekuatan sebenarnya dari langkah pertama. Kapan seni pedang chenner menjadi begitu menakutkan? Wajah Xiao Qing Qing dipenuhi ketakutan. Suaranya bergetar. Pertarungan Feng Wuchen dan Murong Tian Lai baru berakhir sebulan yang lalu. Xiao Qing Qing merasa Feng Wuchen menjadi lebih kuat lagi. Dia merasa seperti sedang berhalusinasi. Ledakan. Off. Kaca. Dalam sekejap, pancaran pedang berdarah bertabrakan dengan pedang energi. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar di pegunungan sekitarnya. Bei Ming Kong memuntahkan seteguk darah di depan ketidakpercayaan semua orang. Pedang energinya hancur seketika. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bei Ming Kong merasa ngeri. Dia melihat pancaran pedang besar berdarah dengan ngeri. Cahaya menyelaukan menutupi matanya. Para murid lembah pemakaman sangat ketakutan. Teror Feng Wuchen terpatri dalam di hati mereka. Gemuruh. Dengeng dengungan. Cahaya pedang yang sombong dan melonjak meledak tanpa ampun di Bei Ming Kong. Riak energi yang bergejolak dan keras melanda dirinya. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Energi destruktif tersapu. Tekanan yang mengerikan memaksa semua murid untuk berbaring di tanah. Istana di lembah pemakaman juga berguncang. Itu bisa runtuh kapan saja. 253. Kekuatan satu serangan pedang sangat besar dan mengintimidasi lembah roh terkubur. Bei Ming Kong memorbankan darah esensinya dan memulihkan kekuatan puncaknya. Kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan. Namun, Feng Wuchen menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan seni pedang pemadam jiwa. Tabrakan tersebut melukai Bei Ming Kong, dan kekuatannya bahkan lebih mendominasi. Bei Ming Kong, yang berada pada kekuatan puncaknya, tidak dapat menahan satu pukulan pun dari seni pedang pemadam jiwa. Feng Wuchen bisa mengalahkan Bei Ming Kong dalam kondisi puncaknya dengan seni pedang ini. Seni pedang pemadam jiwa memang merupakan seni abadi. Kekuatannya jelas tidak sebanding dengan keterampilan bela diri tingkat bumi. Getarannya perlahan menghilang, dan lembah pemakaman menjadi sunyi-senyap. Semua murid terbaring di tanah ketakutan, tidak berani bergerak. Mereka sangat terkejut dengan kekuatan Feng Wuchen. Di langit, wajah Feng Wuchen sedikit pucat. Melakukan seni abadi terlalu berat bagi Feng Wuchen saat ini, dan itu menghabiskan banyak esensi sejatinya. Tidak peduli seberapa kuat Bei Ming Kong, dia tidak akan mampu menahan serangan cahaya pedang yang mengerikan itu. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Saat riak energi yang menakutkan menghilang, sosok buram Bei Ming Kong perlahan-lahan muncul di hadapan semua orang. Bei Ming Kong berlumuran darah, dan luka-lukanya sangat serius. Wajahnya pucat tanpa bekas darah. Tubuhnya yang melayang bergetar, dan dia akan jatuh kapan saja. Bei Ming Kong yang sangat lemah telah kehilangan kekuatan tempurnya. Dia hanya bisa melayang di langit dengan kemauannya. Bei Ming Kong memang beruntung masih hidup, tapi itu juga yang paling menyakitkan. Sebagai salah satu jenius dari sembilan negara, Bei Ming Kong tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam pertarungan melawan Feng Wu Chen. Sebaliknya, dia terluka parah oleh Feng Wu Chen. Ini merupakan penghinaan besar baginya. Feng Wu Chen melambaikan tangannya, dan pagoda sembilan kosmos kembali ke tubuhnya. Dia menatap murid-murid yang ketakutan di bawah dan berkata dengan dingin, lepaskan ayahku, atau aku akan membunuhnya. Cepat, keluarkan Feng Zheng Kiong. Murid tertua lembah pemakaman tiba-tiba terbangun dan berteriak ketakutan. Aku! Aku tidak percaya aku dikalahkan olehmu, Bei Ming Kong yang terluka parah mengucapkan beberapa patah kata dengan susah payah. Pada akhirnya, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Penglihatannya menjadi hitam, dan tubuhnya terjatuh. Tuan muda lembah, para murid lembah pemakaman sangat ketakutan. Konger, saat Bei Ming Kong jatuh, raungan panik dan marah tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Gelombang aura yang agung dan menakutkan disalurkan dengan kecepatan yang mengerikan. Ini adalah tingkat yang lebih tinggi dari lembah pemakaman. Para ahli lembah pemakaman telah kembali. Oh tidak! Ekspresi Ling Xiao Xiao berubah drastis saat dia berkata dengan cemas, Saudara Feng, para ahli dari lembah pemakaman telah kembali. Oh tidak! Feng Wuchen mengerutkan kening dan buru-buru berkata, Xiao Xiao, lindungi ibuku. Desir! Di saat putus asa, Feng Wuchen menggunakan teleportasi dan menangkap Bei Ming Kong yang tidak sadarkan diri. Bei Ming Kong tidak diragukan lagi adalah jimat penyelamat hidup Feng Wuchen. Feng Wuchen, hentikan! Master lembah pemakaman meraung marah, matanya merah. Feng Wuchen meraih leher Bei Ming Kong yang tidak sadarkan diri dan mengangkatnya. Tingkat yang lebih tinggi di lembah pemakaman begitu ketakutan sehingga mereka tidak berani mengambil langkah maju lagi. Tuan lembah dan yang lainnya telah kembali. Para murid lembah pemakaman sangat gembira saat mereka melihat harapan. Tingkat yang lebih tinggi di lembah pemakaman sangat marah, tetapi mereka juga dikejutkan oleh kekuatan Feng Wuchen yang mengerikan. Mereka tahu betapa kuatnya Bei Ming Kong. Namun, dia dikalahkan oleh Feng Wuchen, yang di luar dugaan mereka. Meskipun mereka tahu Feng Wuchen kuat, mereka tidak tahu Feng Wuchen cukup kuat untuk mengalahkan Bei Ming Kong. Bajingan, lepaskan Kong. Kalau tidak, aku akan membunuh ayahmu. Pemimpin lembah-lembah pemakaman, leluhur Bei Ming, berteriak dengan marah. Dia terdengar seperti sedang memberi perintah. Niat membunuhnya melonjak ke langit saat kekuatan Sky Origin Stage Level 5 miliknya meledak. Beraninya kamu membunuh Zheng Qiong. Aku akan membunuh anakmu. Xiao Qing Qing berteriak dengan marah. Dia terlihat tegar. Xiao Qing Qing, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa meninggalkan lembah pemakaman hidup-hidup tanpa dukungan klan Xiao? Lepaskan Kong. Wajah Bei Ming leluhur berubah garang dan matanya tajam. Kamu mungkin tidak bisa membunuh kami, kata Ling Xiao Xiao dingin. Bukankah kamu bilang kamu akan mematahkan salah satu kaki ayahku jika aku membunuh salah satu bangsamu di lembah pemakaman? Lihat, di akon tua lembah pemakaman dibunuh olehku. Jika ada di antara kalian yang memiliki kemampuan, kalian dapat mencoba mematahkan kaki ayahku yang lain, Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil melihat ke salah satu tingkat yang lebih tinggi di lembah pemakaman. Melihat tatapan Feng Wuchen yang dingin dan mematikan, orang itu gemetar saat ketakutan memenuhi wajahnya. Orang ini adalah pembangkit tenaga listrik tahap inti asal tingkat 9 yang menyampaikan pesan kepada Feng Wuchen. Kau lah yang mematahkan kaki ayahku, kan? Saya ingat Anda sendiri yang mengatakannya, Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke tingkat yang lebih tinggi yang ketakutan. Suara mendesing. Mendesis. Energi mengerikan terkondensasi di ujung jarinya saat cahaya berdarah menyala, aneh dan menakutkan. Kemudian ia melesat seperti sambaran petir dan menembus jantung tingkat yang lebih tinggi dalam sekejap. Cahaya berdarah mengerikan melintas dan pembangkit tenaga listrik tahap inti asal tingkat ke-9 kehilangan nyawanya. Huang San. Bajingan, kamu sebenarnya berani membunuh. Beiming leluhur dan level yang lebih tinggi lainnya menjadi marah. Feng Wuchen sebenarnya berani membunuh. Namun tidak satupun dari mereka yang berani menghentikannya. Beiming Kong ada di tangan Feng Wuchen, jadi mereka tidak berani bertindak gegabuh. Kaki ayahku patah, jadi bayar dengan nyawamu. Feng Wuchen berkata dengan dingin dan tidak takut sedikitpun dengan level lembah pemakaman yang lebih tinggi. Tuan Lembah, orang tua itu melukai jiwa Feng Wuchen dengan parah. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelamatkan Tuan Muda Lembah. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Grand Elder mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Lakukan dengan cepat, kata leluhur Beiming dengan galak. Dia tidak tahan lagi. Dia memutuskan untuk merobek Feng Wuchen menjadi ribuan bagian. Grand Elder mengedarkan energi jiwanya dan menyerang dengan tegas. Energi jiwa seorang alkemis kelas 4 dengan liar bergegas menuju Feng Wuchen. Leluhur Beiming dari lembah pemakaman siap menyerang. Begitu Feng Wuchen terluka parah, dia akan menyelamatkan Beiming Kong secepat yang dia bisa. Namun, yang membingungkan mereka adalah ketika energi jiwa yang menakutkan menghantam Feng Wuchen, tidak ada reaksi sama sekali. Ini, sang tetua besar tercengang dan bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Para petinggi lembah pemakaman juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Pria tua, kamu ingin menyakitiku dengan kekuatan jiwa kecilmu. Feng Wuchen mencibir dengan jijik. Bibirnya membentuk senyuman bangga. Hah! Engah! Feng Wuchen mengedarkan energi jiwanya. Itu sangat kuat dan mendominasi. Segera, dia mendengus keras. Energi jiwa yang agung mengguncang Grand Elder dan membuatnya memuntahkan darah. Tetua agung, Beiming leluhur dan yang lainnya terkejut. Bagaimana bisa seorang alkemis kelas 4 memiliki energi jiwa yang begitu mendominasi? Dia benar-benar bisa melukai pak tua. Sang tetua agung sangat ketakutan. Mereka berdua adalah alkemis kelas 4, tetapi energi jiwa Feng Wuchen begitu mendominasi hingga melukai tetua agung dalam sekejap. Grand Elder telah menjadi alkemis kelas 4 selama bertahun-tahun. Energi jiwanya sangat kuat. Beiming leluhur dan yang lainnya tidak percaya bahwa energi jiwa tetua agung tidak dapat bersaing dengan energi jiwa Feng Wuchen. Pak tua, menilai dari racun api di tubuhmu, kamu telah menjadi alkemis kelas 4 selama 8 tahun. Dalam 8 tahun ini, rana alkimiamu belum membaik sama sekali. Sebaliknya, racun api seringkali muncul. Pasti sangat tidak nyaman bukan? Dalam 8 tahun ini, energi jiwa anda hanya meningkat sedikit. Feng Wuchen berkata dengan nada menghina. Mendengar ini, tetua agung tercengang. Mata lamanya menatap Feng Wuchen. Bagaimana Feng Wuchen mengetahui bahwa tetua agung telah menjadi alkemis kelas 4 selama 8 tahun? Bagaimana dia bisa melihat racun api? Dalam 8 tahun, energi jiwanya sedikit meningkat. Kemampuan ilahi macam apa ini? Saat leluhur Beiming dan yang lainnya terkejut, seorang murid keluar bersama Feng Zheng Xiong. Cedera Feng Zheng Xiong sangat serius. Kaki kanannya patah. Bibi Xiao, itu paman Feng. Ling Xiao berkata dengan cepat. Zheng Xiong. Xiao Qingqing berteriak cemas. Saat ini, Xiao Qingqing akhirnya tidak bisa mengendalikan emosinya. Air mata mengalir di pipinya. Xiao Qingqing menangis bahagia. Dia akhirnya melihat Feng Zheng Xiong secara langsung. Ling Xiao-Xiao dengan cepat menjatuhkan Xiao Qingqing. Dalam sekejap mata, mereka tiba di depan Feng Zheng Xiong. Para murid begitu ketakutan hingga mereka terjatuh ke tanah dan merangkak pergi ketakutan. Qingqing, Chen Er, mengapa kamu di sini? Feng Zheng Xiong yang terluka parah bertanya dengan heran. Dia mengira matanya sedang mempermainkannya. Zheng Xiong, kami akhirnya menemukanmu. Xiao Qingqing menangis dengan sedihnya. Selama beberapa bulan terakhir, dia tidak mengalami hari yang damai. Dia selalu mengkhawatirkan keselamatan Feng Zheng Xiong. Paman Feng, cepat minum pil ini. Ling Xiao-Xiao mengeluarkan pil penyembuh dan memberikannya padanya. Langit, alam langit Yuan. Mata Feng Zheng Xiong membelalak. Dia memandang Feng Wuchen dengan ngeri dan berkata, Chen Er menerobos ke alam langit Yuan. Melihat kaki Feng Zheng Xiong patah dan lukanya sangat serius, aura pembunuh Feng Wuchen langsung meningkat beberapa kali lipat. Aku membunuh dua orangmu di lembah pemakaman. Apakah kamu ingin mematahkan kaki ayahku sekarang? Feng Wuchen bertanya dengan murung. Suaranya terdengar geraman pelan. Setiap kata dipenuhi dengan aura pembunuh yang dingin dan menggigit. Menatap tajam ke arah Feng Wuchen, leluhur tua Dark North meraung, Feng Wuchen, Jika Kong, Er mati, kamu juga tidak akan hidup. Leluhur tua Dark North tiba-tiba muncul. Para ahli alam Sky Yuan muncul satu demi satu dan mengepung Feng Zheng Xiong dan dua lainnya. Leluhur tua Dark North memadatkan energi yang menakutkan dan mengarahkan telapak tangannya ke arah mereka bertiga. Dia meraung, Feng Wuchen, biarkan mereka pergi. Xiao Xiao, bawa orang tuaku dan pergi. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia tidak diancam sama sekali. Huff, apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Seorang tetua berkata dengan marah. Dia memandang Ling Xiao Xiao dan dua lainnya dengan jijik. Jika aku ingin pergi, kamu tidak bisa menghentikanku. Ling Xiao berkata dengan dingin. Dia mengedarkan Yuan sejatinya dan mengangkat Feng Zheng Xiong dan Ling Xiao Xiao. Pada saat yang sama, dia memadatkan penghalang hijau. Gadis Bao, kamu mendekati kematian. Seorang penatua meraung. Dia mengedarkan Yuan sejatinya dan mengirimkan serangan telapak tangan ke depan. Ledakan. Engah. Serangan telapak tangan itu mendarat di penghalang. Dengan ledakan keras, wajah sang tetua berubah. Dia memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Bagaimana ini mungkin? Sang tetua sangat ketakutan. Energi mengerikan itu membuatnya merasa seperti jatuh ke neraka. Dia sangat ketakutan. Penatua kedua, leluhur tua Dark North dan tetua lainnya terkejut. Mereka ketakutan. Bagaimana mungkin seorang kultifator tahap pertama Sky Yuan memiliki penghalang yang begitu mengerikan? Energi macam apa itu? Tetua kedua berada di tahap ketiga tahap Sky Yuan, namun dia bahkan tidak bisa menggerakkannya. Sebaliknya, dia terluka parah. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ling Xiao Xiao berkata dengan nada menghina. Dia kemudian terbang ke langit bersama Feng Zheng Xiong dan Xiao Qingqing. 254. Itu, penghalang. Lembah pemakaman sangat sunyi. Para petinggi dan murid memandang Ling Xiao Xiao dengan ngeri. Penghalang hijau itu terlalu menakutkan. Kamu menangkap ayahku di lembah pemakaman dan mematahkan salah satu kakinya. Aku, Feng Wuchen, akan mengingat ini. Aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan di masa depan. Feng Wuchen berkata dengan dingin, wajahnya tanpa ekspresi. Cakar yang mencengkeram leher Beiming Kong perlahan mengencang. Feng Wuchen, hentikan. Leluhur tua Beiming meraung panik. Aura pembunuhnya menyapu seluruh area. Dia sudah pingsan. Dia tidak akan merasakan sakit apapun. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum jahat. Akhirnya, dia menekannya dengan sekuat tenaga. Kekuatannya begitu besar hingga tenggorokan Beiming Kong diremukkan oleh Feng Wuchen tanpa ampun. Feng Wuchen benar-benar membunuh Beiming Kong. Ekspresi leluhur tua Beiming dan para petinggi di lembah pemakaman berubah drastis. Mereka tidak percaya. Muda, Beiming Kong telah terbunuh, para murid mengalami keterkejutan dan ketakutan. Kong, Konger, tubuh leluhur tua Beiming bergetar. Dia memandang Beiming Kong yang jatuh dengan panik dan sedih. Tenggorokan Beiming Kong hancur. Dia sudah mati di tempat. Mereka tidak percaya bahwa Feng Wuchen punya nyali untuk menjadikan lembah pemakaman sebagai musuh dan membunuh Beiming Kong dari lembah pemakaman. Berdengung. Amarah. Kemarahan yang mengerikan menyebar dari leluhur tua Beiming. Dia benar-benar kehilangan kendali atas kekuatannya yang menakutkan. Itu menyapu seluruh istana di lembah pemakaman. Tanah berguncang hebat seperti sedang terjadi gempa. Aura pembunuh meledak. Mata leluhur tua Beiming memerah. Wajahnya mengerikan. Leluhur tua Beiming sangat marah. Dia sudah kehilangan akal sehatnya. Feng Wuchen. Leluhur tua Beiming meraung ke langit. Raungannya menyebar ke seluruh lembah pemakaman. Kekuatan mengerikannya meletus seperti banjir. Aura ganasnya menyebar seperti badai. Tuan lembah. Para petinggi dan murid ketakutan. Aura menakutkan leluhur tua Beiming yang marah membuat mereka gemetar. Segera, saya akan memberitahu Anda konsekuensi menyinggung perasaan saya. Kali berikutnya kita bertemu adalah hari di mana lembah pemakamanmu dihancurkan. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum jahat. Dia perlahan melonggarkan cengkeramannya dan tubuh Beiming Kong jatuh ke tanah. Aku akan mengubahmu menjadi abu. Leluhur Dark North yang marah meraung. Ledakan. Dark North Patriarch tiba-tiba melonjak ke langit. Dengan ledakan, kekuatan mengerikan langsung menghancurkan alun-alun besar itu. Banyak istana terguncang hingga runtuh. Kecepatan Patriarch Dark North sangat menakutkan saat dia melayang ke langit. Aku akan membiarkan kalian di Burial Fali hidup lebih lama lagi. Nikmati waktu singkat ini, kata Feng Wuchen dingin. Desir. Karena itu, Feng Wuchen menggunakan transmisi instan dan menghilang. Ledakan. Berdengung. Begitu Feng Wuchen menghilang, leluhur tua Dark North langsung menyerang. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, menyebabkan kehampaan bergetar hebat seperti gelombang yang mengamuk. Sayangnya, masih terlambat setengah detik. Feng Wuchen telah menggunakan transmisi instan untuk melarikan diri. Leluhur tua Dark North sangat marah. Kekuatannya setara dengan Sky Origin tahap 6. Bahkan jika Feng Wuchen memiliki pagoda kosmos sembilan kali lipat, dia tetap bukan tandingan leluhur tua Dark North. Feng Wuchen akan menjadi bodoh jika dia tidak melarikan diri dari musuh yang begitu kuat. Ah! Leluhur tua Dark North meraung ke langit, melampiaskan amarahnya. Kekuatan mengerikan dan niat membunuhnya menyebar dengan liar, menyebabkan pegunungan di sekitarnya berguncang. Kekuatannya setara dengan Sky Origin tahap 6. Sangat menakutkan. Bei Ming Kong adalah orang jenius nomor satu di Burial Fali dan cucu tercinta dari leluhur tua Dark North. Sekarang dia dibunuh oleh Feng Wuchen, bagaimana leluhur tua Dark North bisa menerimanya? Kong Er, ekspresi leluhur tua Dark North yang marah berubah. Dia dengan cepat melesat ke bawah dan memegangi leluhur tua Dark North yang terjatuh dalam pelukannya. Bei Ming Kong tidak lagi bernapas. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Feng Wuchen, lembah pemakaman tidak akan berhenti sampai kamu mati. Leluhur tua Dark North meraung lagi. Air mata kesedihan mengalir dari mata lamanya. Berikan perintahnya. Guru Feng Wuchen, temukan Feng Wuchen dengan cara apapun, bahkan jika Anda harus menggali tiga kaki ke dalam tanah. Tetua ketiga berteriak dengan marah. Ya, kepala murid lembah pemakaman mengangguk ketakutan. Dia kemudian memimpin semua murid lembah pemakaman untuk pindah. Para petinggi di lembah pemakaman juga pindah. Lembah pemakaman dan Feng Wuchen telah menjadi musuh. Entah lembah pemakaman dihancurkan, atau Feng Wuchen sudah mati. Setengah jam kemudian, Feng Wuchen dan yang lainnya sudah jauh dari lembah pemakaman. Mereka sekarang berada di lembah jauh di pegunungan. Setelah meminum pelet penyembuhan Ling Xiao Xiao, luka Feng Zheng Kiong pulih dengan cepat. Namun luka di kakinya yang patah tidak bisa disembuhkan dengan pelet. Chen Er, bagaimana kabar kaki ayahmu? Xiao Qing Qing bertanya dengan cemas. Mereka terlalu bertangan berat. Aku khawatir kaki paman Feng, kata Ling Xiao Xiao lembut. Dia khawatir Xiao Qing Qing tidak bisa menerimanya. Mata Feng Zheng Kiong berkilat sedih. Namun, dia tersenyum dan berkata, Untung saja saya masih hidup. Apa itu patah kaki? Jangan khawatir. Ayah telah mengembangkan soverein fisik. Selama tidak patah, tulang yang patah perlahan akan pulih. Feng Wuchen tersenyum. Setelah memeriksa dengan cermat, Feng Wuchen merasa lega. Chen Er, apakah yang kamu katakan itu benar? Feng Zheng Kiong bertanya dengan gembira. Tentu saja itu benar. Feng Wuchen berkata dengan serius, Tapi itu akan memakan waktu lama. Saya khawatir perlu waktu setengah tahun untuk pulih. Itu hebat. Asal bisa pulih, apalagi setengah tahun, Setahun pun tidak akan jadi masalah. Feng Zheng Kiong sangat gembira. Dia khawatir kakinya lumpuh. Untung kamu baik-baik saja. Untung kamu baik-baik saja. Xiao Qing Qing merasa lega. Benar? King Qing, bagaimana perkembangan kultifasimu begitu cepat? Anda telah menembus ke puncak tingkat kelima tahap inti asal. Feng Zheng Kiong bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Terlalu banyak hal yang terjadi setelah kamu ditangkap. Aku akan memberitahumu perlahan setelah kita kembali. Xiao Qing Qing tersenyum dan menunjukkan senyuman bahagia. Hem, sepertinya banyak hal telah terjadi. Chen Er dan Xiao Xiao sama-sama berhasil menembus tahap asal surga. Klan Feng Ku akhirnya menghasilkan ahli tahap asal surga, dan itu cukup untuk melawan kerajaan. Kekuatan besar kerajaan dapat bermimpi datang ke klan Feng untuk berperilaku kejam. Feng Zheng Kiong tersenyum bahagia, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Namun, apa yang Feng Zheng Kiong tidak ketahui adalah bahwa Feng Wuchen saat ini adalah eksistensi terkuat di empat kerajaan. Terlebih lagi, dia telah membunuh Murong Tian, Lai, yang memiliki kekuatan mengerikan. Paman Feng, kekuatan besar kerajaan semuanya telah dimusnahkan oleh kakak Feng, kata Ling Xiao Xiao sambil tersenyum ringan. Apa? Mereka semua telah dimusnahkan. Wajah Feng Zheng Kiong menjadi sangat pucat. Dia berkeringat dingin dan memandang Feng Wuchen dengan heran. Ling Xiao Xiao tersenyum dan berkata, Ya, termasuk Sekte Taiksu yang paling kuat. Feng Zheng Kiong tercengang. Seberapa kuatkah Feng Wuchen? Kekuatan besar kekaisaran semuanya telah dimusnahkan olehnya. Berapa banyak hal yang tidak dia ketahui. Feng Zheng Kiong merasa masih ada hal-hal yang lebih mengejutkan yang belum diungkapkan. Melihat ekspresi terkejut Feng Zheng Kiong, Xiao Qing Qing tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Xiao Xiao, bawa orangtuaku kembali ke kekaisaran dulu, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Kakak Feng, kamu tidak akan kembali bersama kami. Ling Xiao bertanya. Tidak untuk saat ini, aku telah membunuh Tuan Muda Lembah Pemakaman, dan Lembah Pemakaman pasti tidak akan membiarkanku pergi. Jika kita kembali bersama, Lembah Pemakaman pasti akan menyerang kekaisaran. Bukankah itu berimplikasi pada kekaisaran dan klan Feng? Saya harus tetap tinggal untuk menahan mereka, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Apa? Anda membunuh Tuan Muda Lembah Pemakaman? Xiao Qing Qing terkejut, dan jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Kepanikan muncul di wajahnya. Kekuatan Lembah Pemakaman sangat menakutkan. Kita dalam masalah sekarang. Chen Er, kamu terlalu gegabuh. Kekuatan Lembah Pemakaman sangat mengerikan, dan mereka adalah salah satu dari lima kekuatan besar di sembilan negara. Mereka bahkan lebih menakutkan daripada klan Tianyun. Jika kita menyinggung perasaan mereka, bahkan kekaisaran pun tidak akan berani ikut campur. Feng Zheng Kiong berkata dengan panik, sangat khawatir. Ayah, jangan khawatir. Aku punya caraku sendiri. Kalian kembali dan istirahatlah dengan baik. Feng Wuchen tersenyum tipis. Chen Er, jaga dirimu baik-baik, Xiao Qing Qing mengingatkannya. Ling Xiao Xiao membawa mereka berdua kembali ke kekaisaran. Dengan pengawalan Ling Xiao Xiao, Feng Wuchen merasa sangat lega. Pada saat yang sama, banyak petinggi dan murid lembah pemakaman dimobilisasi, sehingga menarik perhatian dan spekulasi dari berbagai kekuatan di sembilan negara. Kekuatan penuh Burial Fali dimobilisasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Hampir 20 ribu murid lembah pemakaman tersebar di seluruh sembilan negara, dan mereka mulai mencari keberadaan Feng Wuchen secara menyeluruh. Tidak lama kemudian, berita bahwa Tuan Muda Lembah Pemakaman, Bei Ming Kong, terbunuh menyebar ke seluruh kekuatan di sembilan negara. Berita Kematian Bei Ming Kong Mengguncang Sembilan Negara Sebagai Tuan Muda dari Burial Fali, Bei Ming Kong adalah kebanggaan sembilan negara, dan kekuatannya sebanding dengan tingkat keempat dari Sky Origin Stage. Tidak banyak orang yang berani menyentuhnya. Bahkan kekuatan besar dari sembilan negara tidak berani membunuhnya. Seorang jenius yang sangat kuat, siapa yang membunuhnya? Siapa yang begitu berani? Ulang tahun ke-70 klan Xiao baru saja berakhir, dan hal besar terjadi di sembilan negara. Semua kekuatan besar sangat penasaran siapa yang membunuh Bei Ming Kong. Selain lembah pemakaman, mungkin hanya klan Xiao yang bisa menebak siapa yang melakukannya. Ketika Hemo terbunuh, klan Xiao sudah menduga bahwa itu adalah Feng Wu Chen. Di hari kedua, Bei Ming Kong terbunuh. Tidak sulit bagi klan Xiao untuk menebak bahwa itu adalah Feng Wu Chen juga. Selain Feng Wu Chen, klan Xiao tidak bisa menebak siapa lagi yang berani membunuh Bei Ming Kong. Di aula utama klan Xiao, semua orang terkejut karena mereka menduga Feng Wu Chen lah yang membunuh Bei Ming Kong. Apakah Feng Wu Chen benar-benar punya nyali untuk membunuh Bei Ming Kong? Bei Ming Kong berada di tingkat ketiga tahap asal langit. Kekuatannya sebanding dengan tahap keempat tahap asal langit. Feng Wu Chen tidak mungkin memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Seorang tetua berkata dengan kaget. Dia tidak bisa menahan gemetar saat dia berbicara. Xiao Yuan Shen berkata dengan serius, selain Feng Wu Chen, tidak ada yang berani membunuh Bei Ming Kong. Jika benar-benar Feng Wu Chen yang membunuh Bei Ming Kong, maka dia terlalu menakutkan. Xiao Ran berkata dengan kaget. Dia tidak percaya Feng Wu Chen bisa sekuat itu. Mustahil, Feng Wu Chen tidak mungkin sekuat itu. Xiao Yun berkata dengan pasti. Dia juga tidak percaya bahwa Feng Wu Chen bisa sekuat itu. Feng Wu Chen mampu menghancurkan sekte Taik Su dan membunuh Murong Tian Lai. Itu berarti dia tidak lemah. Terlebih lagi, dia memiliki pagoda sembilan kosmos. Xiao Tian Chen berkata dengan serius. Dia mulai takut pada Feng Wu Chen. Ia bahkan mulai menyesal tidak mengakui Feng Wu Chen sebagai cucunya yang jenius. Feng Wu Chen membunuh Bei Ming Kong dan menjadi musuh lembah pemakaman. Ayah Nenek Moyang Bei Ming tidak akan membiarkan hal ini berlalu. Saya khawatir Feng Wu Chen tidak akan mampu mempertahankan nyawanya. Xiao Yuan Shan menghela nafas. 255. Para murid dari Burial Fali dapat dilihat di mana-mana di sembilan negara. Para murid lembah pemakaman mencari kemana-mana tetapi tidak berhasil. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Feng Wu Chen secepatnya, Burial Fali bahkan merilis potret Feng Wu Chen tanpa nama. Dinyatakan juga bahwa lembah pemakaman akan memberi hadiah kepada siapapun yang dapat menemukan orang dalam potret itu dengan murah hati. Namun, pengaruhnya tidak terlalu bagus. Para kultifator dari sembilan negara bukanlah orang bodoh. Bagaimana seseorang yang bisa membunuh Bei Ming Kong bisa menjadi orang biasa. Siapa yang berani menyinggung perasaannya. Terlebih lagi, nama Feng Wu Chen telah menyebar dari Kekaisaran Inferno ke sembilan negara. Kebanyakan orang di sembilan negara mengetahui bahwa Feng Wu Chen adalah seorang penempa peralatan tingkat lima yang mampu mencapai kahlian dengan pikiran. Jika nama Feng Wu Chen diumumkan, tidak ada yang berani menyinggung pemalsu peralatan yang begitu menakutkan. Apakah kamu melihat pemuda di potret itu? Tidak. Apakah kamu pernah melihat orang ini? Perhatikan baik-baik. Pikirkan baik-baik. Menurutku begitu, tapi menurutku tidak. Apakah kamu melihatnya atau tidak? Tidak. Tidak. Petik dua titik titik petik dua. Para murid lembah pemakaman mencari kemana-mana dengan potret itu tetapi tidak berhasil. Sembilan negara itu sangat besar. Mencari seseorang ibarat mencari jarum ditumpukan jerami. Selain itu, Feng Wu Chen adalah ahli alam asal langit. Siapa yang tahu apakah Feng Wu Chen berada di sembilan negara atau telah kembali ke Kerajaan Inferno? Saat potret Feng Wu Chen dirilis, hal pertama yang dipikirkan oleh semua kekuatan besar di sembilan negara adalah Feng Wu Chen yang muncul di keluarga Xiao. Meskipun potretnya tidak terlihat sangat mirip, secara kasar mereka dapat mengetahuinya. Ketika potret itu sampai ke keluarga Xiao, mereka semakin yakin bahwa orang yang membunuh Feng Wu Chen adalah Feng Wu Chen. Orang dalam potret itu terlalu mirip dengan Feng Wu Chen. Tidak ada kesalahan. Setelah memastikannya, Xiao Yun benar-benar tercengang. Dia biasa meremehkan Feng Wu Chen dan dengan arogan berkata bahwa dia akan menginjak-injak Feng Wu Chen. Sekarang, Feng Wu Chen telah membunuh Bei Ming Kong, yang lebih kuat darinya. Pada saat yang sama, di sekolah Xiao Wang, setelah menerima konfirmasi dari Huang Fu Tianba dan yang lainnya, sekolah Xiao Wang juga mengetahui bahwa orang yang membunuh Bei Ming Kong adalah Feng Wu Chen. Demikian pula, setelah memastikan bahwa itu adalah Feng Wu Chen, para petinggi sekolah Xiao Wang dan Huang Fu Tianba terkejut. Tidak disangka Feng Wu Chen akan membunuh Bei Ming Kong. Bahkan jika Feng Wu Chen membunuh Bei Ming Kong, dia mungkin tidak bisa membunuhnya. Mereka tidak ingin mendengar beritanya, tapi mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Keluarga Nangong dan Sekte Angin Berkabut juga menebak siapa orang di potret itu. Feng Wu Chen datang bersama Xiao Qingqing. Mereka pernah melihatnya di keluarga Xiao. Apalagi dia berasal dari Kerajaan Inferno. Siapa di Kerajaan Inferno yang memiliki kemampuan seperti itu? Siapa lagi selain jenius nomor satu Kekaisaran Inferno, Feng Wu Chen? Potret itu tersebar ke seluruh sembilan prefektur, yang berarti Feng Wu Chen telah datang ke sembilan prefektur. Siapapun yang pernah melihat Feng Wu Chen di pesta ulang tahun Xiao Tianchen samar-samar dapat menebak identitas Feng Wu Chen. Semakin mereka menebak identitas Feng Wu Chen, mereka semakin terkejut dan bahkan takut. Alkemis kelas lima dari Kekaisaran Inferno, Feng Wu Chen, telah datang ke sembilan prefektur. Setelah menebak identitas Feng Wu Chen, para ahli dari berbagai kekuatan merasa lega. Bagaimana mungkin seorang jenius yang menakutkan bisa takut pada lembah pemakaman? Namun, mereka merasa bingung. Mengapa Feng Wu Chen ingin membunuh Bei Mingkong? Kenapa dia ingin membunuh Hemo? Apa yang terjadi pada saat itu? Bukankah akan menimbulkan masalah jika memulai perselisihan dengan lembah pemakaman tanpa alasan? Saya menebaknya dengan benar. Saya harus memberitahu lembah pemakaman bahwa saya masih berada di sembilan prefektur, kata Feng Wu Chen pada dirinya sendiri di langit di atas kota dan mencibir. Lalu, dia menghilang dalam sekejap. Ketika Feng Wu Chen muncul lagi, dia sudah berada di kota. Dia muncul di belakang seorang murid lembah pemakaman secara diam-diam. Apakah kamu mencariku? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum. Siapa kamu? Suara yang tiba-tiba itu membuat murid itu ketakutan. Kemarahan melonjak di dalam hatinya. Dia mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba berbalik, ingin melayangkan pukulan. Namun, ketika muridnya melihat bahwa itu adalah Feng Wu Chen, dia sangat ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dia jatuh ke tanah dan mundur ketakutan. Feng, Feng Wu Chen. Wajah murid itu pucat seolah jiwanya telah terbang. Kakak senior, kakak senior, aku menemukannya. Itu Feng Wu Chen. Murid itu berteriak ketakutan. Seolah-olah memanggil murid-murid lain akan membuat rasa takutnya berkurang. Di jalan, lebih dari sepuluh murid lembah pemakaman bergegas mendekat. Ketika mereka melihat Feng Wu Chen, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Kembalilah dan lapor pada pemimpin lembah. Feng Wu Chen masih berada di sembilan prefektur. Seorang murid berkata dengan ketakutan. Sekelompok orang melarikan diri, tidak berani tinggal sebentar pun. Feng Wu Chen tidak menghentikan mereka, dia juga tidak membunuh mereka. Tujuan utamanya adalah memberitahu lembah pemakaman bahwa dia masih berada di sembilan prefektur. Dia telah mencapai tujuannya. Teror Feng Wu Chen terpatri dalam di hati para murid lembah pemakaman. Dia jelas merupakan eksistensi yang membuat mereka gemetar ketakutan. Melihat murid-murid lembah pemakaman melarikan diri ketakutan, para penggarap di jalan terkejut. Tidak berguna, tidak disangka mereka adalah murid lembah pemakaman. Mereka sangat ketakutan saat melihat seorang pemuda. Mereka memalukan bagi lembah pemakaman. Feng Wu Chen adalah jenius nomor satu di Kekaisaran Inferno. Mengapa dia ada di sembilan prefektur? Sekelompok orang bodoh. Adik, mereka semua mengira kamu adalah pandai besi kelas lima Feng Wu Chen. Mereka sangat ketakutan saat melihatmu. Di jalan, orang yang lewat menghela nafas. Mereka yang tidak mengenal Feng Wu Chen bahkan mengobrol dengannya. Setelah Feng Wu Chen pergi, para penggarap di jalan kembali sadar. Mereka menyadari bahwa orang dalam potret itu tampak sangat mirip dengan Feng Wu Chen. Aneh, bukankah orang-orang di lembah pemakaman sedang mencari orang yang ada di potret itu? Mengapa mereka takut ketika menemukannya? Apakah pemuda di potret itu begitu menakutkan? Feng Wu Chen tiba di gunung yang tidak diketahui. Dia menemukan gua tersembunyi dan memasang penghalang. Feng Wu Chen bermaksud berkultivasi dalam pengasingan. Jika Feng Wu Chen ingin memantapkan dirinya di sembilan prefektur, dia harus meningkatkan budidayanya. Ada banyak pakar di sembilan prefektur. Lembah pemakaman ingin membunuhnya. Alkemis ilahi juga ingin membunuhnya. Sekolah Siewang mungkin akan mengambil tindakan atas dorongan Huang Fu Tianba dan yang lainnya. Apalagi Feng Wu Chen masih harus menghadapi Murong Tian. Orang ini juga merupakan lawan kuat Feng Wu Chen. Selain itu, Murong Tian didukung oleh keluarga Namong, salah satu keluarga terkuat di sembilan prefektur. Jika Feng Wu Chen ingin melawan mereka, dia harus menerobos LV-2 dari Sky Origin Stage. Di dalam gua, Feng Wu Chen mengeluarkan pagoda sembilan kosmos dan memasuki lantai tiga pagoda. Lantai tiga adalah ruang penyimpanan yang sangat besar. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, mempesona mata seseorang. Feng Wu Chen menemukan beberapa harta karun yang dapat digunakan untuk bercocok tanam. Meskipun mereka berasal dari lembah ilahi dan tidak mau membantu seorang kultifator tahap asal langit, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah mengambil harta karun itu, Feng Wu pergi ke lantai lima. Feng Wu Chen perlu menyerap sejumlah besar energi murni untuk berkultifasi. Lantai lima memiliki sejumlah besar bola energi murni, cukup bagi Feng Wu Chen untuk menerobos ke LV-2 dari Sky Origin Stage. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan sejumlah besar bola energi berkumpul ke arahnya. Feng Wu Chen menyerapnya seperti orang gila. Sesaat kemudian, tubuh Feng Wu Chen membengkak seperti bola karet. Seluruh tubuhnya kesakitan dan wajahnya berkerut kesakitan. Sambil berpikir, Feng Wu Chen tiba di lantai tujuh pagoda. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia mencoba menenangkan dirinya dan menjernihkan pikirannya dari segala pikiran yang mengganggu. Ada terlalu banyak hal dalam ingatan Dewa Naga jahat yang tidak digunakan Feng Wu Chen. Sekarang setelah dia menerobos ke tahap asal langit, Feng Wu Chen dapat mempelajari hal-hal yang lebih hebat lagi. Teknik Dewa Naga tertinggi dengan cepat diaktifkan dan memasuki kondisi kultivasi. Feng Wu Chen mulai memurnikan dan menyerap energi murni dalam jumlah yang sangat besar di tubuhnya. Saat Feng Wu Chen mulai berkultivasi, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan samar dan memancarkan aura yang menakutkan. Feng Wu Chen sekarang punya cukup waktu untuk berkultivasi. Selain itu, ia berada di lantai tujuh pagoda sembilan kosmos, yang setara dengan memiliki waktu dua kali lipat untuk berkultivasi. Setelah berkultivasi dengan gila-gilaan, budidaya Feng Wu Chen meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dia menerobos ke LV2 dari Sky Origin Stage dengan kecepatan yang mengerikan. Kota Pililahi dari sembilan prefektur terletak di pusat sembilan prefektur. Nama Kota Pililahi diambil dari nama Alkemis Ilahi. Alkemis Ilahi, Mo Yan, tinggal di Kota Pililahi. Di Kota Pililahi, ada juga lelang terbesar di sembilan prefektur, yang disebut Lelang Sembilan Prefektur. Lelang tersebut dianggap sebagai lelang raksasa di sembilan prefektur. Meski tidak sekuat lima kekuatan besar, tidak ada yang berani menyinggungnya karena Alkemis Ilahi, Mo Yan, adalah tetua tamu pelelangan. Selain itu, ada beberapa alkemis dan pandai besi yang kuat dalam pelelangan. Status mereka luar biasa, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Kota Pililahi adalah kota paling makmur di sembilan prefektur. Banyak pakar dari sembilan prefektur berkumpul di sana sepanjang tahun. Para ahli dari berbagai kekuatan dan klan di sembilan prefektur sering mengunjungi pelelangan. Ada banyak harta karun dalam pelelangan, dan para penggarap dari sembilan prefektur menyukainya. Istana terbesar dan paling megah di Kota Pililahi adalah Kediaman Mo Yan, sama seperti Kediaman Penguasa Kota. Mo Yan dikenal sebagai Alkemis Ilahi karena dia adalah Alkemis Terkuat di Sembilan Prefektur. Tak seorang pun di Sembilan Prefektur dapat bersaing dengannya dalam menyempurnakan Pil LV-5. Jadi bocah itu adalah Feng Wuchen dari Kekaisaran Inferno. Pantas saja dia berani membunuh Hemo. Aku tidak menyangka Feng Wuchen adalah cucu Xiao Tianchen. Untungnya, kedua klan itu telah berselisih. Di aula utama, Mo Yan mengerutkan kening. Dia sudah tahu bahwa orang di potret itu adalah Feng Wuchen, orang yang membunuh Hemo. Kita seharusnya tidak membiarkan dia meninggalkan klan Xiao hidup-hidup. He Tian Xiong berkata dengan marah, matanya dipenuhi niat membunuh. Seorang Alkemis LV-5 dengan satu pemikiran memiliki status yang luar biasa. Bahkan di Prefektur Tengah, orang-orang mewaspadainya. Pantas saja Feng Wuchen begitu sombong dan tidak menaruh perhatian pada lembah pemakaman. Seorang penatua berkata dengan sungguh-sungguh. Mo Yan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah sembilan prefektur. Bukan gilirannya untuk berperilaku buruk. Feng Wuchen membunuh Hemo, jelas tidak menaruh perhatian pada Pak Tua itu. Jika saya tidak memberinya pelajaran, orang lain akan berpikir bahwa Pak Tua takut pada Junior. Maksud Mo Yan jelas, sembilan prefektur adalah wilayahnya. Bahkan jika Feng Wuchen adalah seorang Alkemis LV-5, Mo Yan tidak takut padanya. Sebagai Alkemis LV-5 dan Alkemis terkuat di sembilan prefektur, Mo Yan memiliki status yang luar biasa. Tentu saja, dia tidak akan takut pada Feng Wuchen. Berikan perintahku. Setelah Feng Wuchen ditemukan, bunuh dia tanpa ampun. Mo Yan berkata dengan dingin, Feng Wuchen membunuh Bei Mingkong, dan lembah pemakaman juga mencarinya. Bocah ini kuat, kirim lebih banyak ahli. 256. Melapor ke Master Lembah, kami telah menemukan keberadaan Feng Wuchen. Dia berada di kota Awan Murbei di sembilan prefektur. Di aula utama lembah pemakaman, seorang murid melaporkan dengan hormat. Kota Awan Murbei, leluhur tua Dark North menyipitkan matanya, yang memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Dia berkata dengan dingin, pergi ke Mulberry Cloud City. Niat membunuh yang sangat mengintimidasi menyebar. Melihat postur leluhur tua Dark North, sepertinya dia akan mengambil tindakan secara pribadi. Tuan Lembah, saat kami menemukan Feng Wuchen, dia memang berada di Mulberry Cloud City. Sekarang, sulit untuk mengatakannya. Kami tidak berani mengikutinya. Murid itu berkata dengan rasa takut. Leluhur tua Dark North berkata dengan dingin, dia tidak mungkin pergi jauh. Cari dalam jarak ribuan mil dari Mulberry Cloud City. Anda harus menemukan bajingan kecil itu. Sejak Feng Wuchen muncul di Mulberry Cloud City, dia tidak mungkin pergi jauh. Kata tetua agung dengan muram. Memikirkan bagaimana dia terluka parah oleh Feng Wuchen, dia diliputi amarah. Mulberry Cloud City tidak jauh dari Divine Pill City. Kirim pesan ke Divine Alchemist dan minta mereka mengirim orang untuk mencari Feng Wuchen. Kata leluhur tua Dark North dengan dingin. Meskipun tetua agung takut dengan kekuatan jiwa Feng Wuchen yang menakutkan, dia masih harus mendapatkan kembali wajahnya. Iya, murid itu berkata dengan hormat dan segera meninggalkan Aula Utama. Leluhur tua Dark North dan para petinggi semuanya melesat ke langit dan terbang menuju Mulberry Cloud City. Selama ada berita tentang Feng Wuchen, mereka tidak akan melewatkannya. Sekalipun mereka tidak dapat menemukan Feng Wuchen, mereka masih dapat mempersempit area pencarian. Setelah Ling Xiao Xiao membawa Feng Zheng Qiong dan Xiao Qingqing kembali ke Kekaisaran, dia segera bergegas ke Sembilan Prefektur. Dengan Feng Wuchen sendirian di Sembilan Prefektur, Ling Xiao Xiao tidak bisa merasa nyaman. Ling Xiao Xiao bisa merasakan garis keturunan naga di tubuh Feng Wuchen. Dia tahu di mana Feng Wuchen berada. Di aula besar Sekolah Siewang, Master Sekte Jiwa Jahat dan petinggi Sekolah Siewang lainnya, serta Huang Futianba dan para ahli lainnya, berkumpul bersama. Master Penempa Senjata Tingkat Kelima, dia memang seorang jenius yang menakutkan. Sayangnya, dia membunuh Bei Ming Kong. Sepertinya Bei Ming He akan segera keluar. Jiwa Jahat menggelengkan kepalanya. Menjadi dia, mendengar nama ini, para pejabat senior Sekolah Siewang mau tidak mau terlihat ketakutan. Jiwa Jahat itu mengerutkan kening dan berkata, saya khawatir Bei Ming dia telah melampaui Bei Ming leluhur tua. Saya rasa saya tidak bisa mengalahkannya. Bei Ming dia harus menjadi orang pertama yang menembus tahap asal langit tingkat ke-6. Bahkan klan Namong dan Sekte Windi pun takut padanya. Jiwa Jahat berhenti sejenak dan melanjutkan, bajingan tua Xiao Tian Chen itu benar-benar bodoh. Dia sebenarnya menolak untuk mengakui kejeniusan seperti cucunya. Dia mungkin dipenuhi dengan penyesalan saat ini. Jika itu aku, aku pasti tidak akan melakukannya. Telah melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Huang Fu Yunzong mengerutkan kening dan menatap jiwa jahat itu. Dia berpikir, bajingan tua itu tidak akan menarik kembali kata-katanya, kan? Huang Fu Yunzong khawatir roh jahat itu akan menyukai Feng Wu Chen. Jika roh jahat berbalik melawan mereka, kerugiannya akan sangat besar. Meskipun Sekolah Xie Wang adalah pendukung Huang Fu, mereka tetap harus berhati-hati. Lembah pemakaman kali ini telah menimbulkan keributan yang cukup besar. Sang Alkemis Ilahi tidak akan hanya duduk diam dan menonton. Mungkin kita bisa menggunakan kekuatan mereka untuk membunuh Feng Wu Chen. Tapi anak ini tidak semudah itu untuk dihadapi. Huang Fu Tianba berpikir dengan wajah serius. Saudara Huang Fu, mungkin kita tidak perlu melakukan apapun. Feng Wu Chen akan dibunuh oleh Bei Ming leluhur tua. Tidak peduli seberapa kuat Feng Wu Chen, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Bei Ming leluhur tua. Jiwa jahat itu tersenyum. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, ada pisau tersembunyi di balik senyuman. Saya harap begitu. Huang Fu Tianba menganggup, tapi dia masih khawatir. Melihat wajah Huang Fu Tianba, roh jahat itu berpikir, sungguh seorang jenius yang menakutkan, dan pandai besi kelas lima. Jika kita bisa mengendalikannya, sekolah Xia Wang dapat menggunakan keterampilan pemurnian Feng Wu Chen untuk mendominasi sembilan wilayah. Namun, kita bisa, jangan terburu-buru dalam masalah ini. Leluhur tua Bei Ming marah. Jika kita campur tangan saat ini, kita pasti akan menyinggung lembah pemakaman. Ayo ambil harta karun Huang Fu dulu. Alasan mengapa sekolah Xia Wang membantu keluarga Huang Fu adalah karena kepentingan mereka. Leluhur tua Bei Ming dan para petinggi lembah pemakaman telah tiba di Mulberry Cloud City. Tekanan mengerikan menyelimuti langit, mengguncang semua orang di Mulberry Cloud City. Mencari, kata leluhur tua Bei Ming dengan kejam. Aura pembunuh yang mengerikan menyelimuti seluruh Mulberry Cloud City. Banyak ahli lembah pemakaman tersebar di Mulberry Cloud City, dan bahkan di kota-kota sekitarnya. Mereka tidak menahan aura menakutkan mereka, membuat takut semua orang di Mulberry Cloud City hingga bersembunyi. Tidak banyak orang yang bisa menahan amarah Bei Ming leluhur tua. Leluhur tua dari lembah pemakaman. Apa? Aura pembunuh yang mengerikan. Siapa orang yang ada di potret itu? Dia berani membunuh Tuan Muda lembah pemakaman. Dia telah menyebabkan kita berada dalam masalah. Semua orang di Mulberry Cloud City sangat ketakutan. Tidak ada yang bisa menahan aura pembunuh yang mengerikan dari Bei Ming leluhur tua. Pada saat yang sama, para murid lembah pemakaman yang tersebar di sembilan wilayah mulai berkumpul di Mulberry Cloud City dengan kecepatan penuh. Merupakan kehormatan bagi Feng Wu Chen untuk memindahkan seluruh lembah pemakaman. Di kota Pil Ilahi, He Tian Xiong memimpin banyak ahli ke kota Mulberry Cloud. Mo Yan berbicara, dan banyak ahli datang membantu. Timnya cukup besar, lebih dari seribu orang, dan masih terus bertambah. Jika mereka dapat membantu Mo Yan menemukan Feng Wu Chen, mereka akan mendapat imbalan yang berlimpah. Tentu saja, imbalannya adalah yang kedua. Yang terpenting adalah membangun hubungan baik dengan Mo Yan. Sejumlah besar ahli berdatangan ke Mulberry Cloud City, menyebabkan keributan besar. Ditambah dengan aura pembunuh yang mengerikan dari Bei Ming leluhur tua, sejumlah besar pembudidaya di Mulberry Cloud City meninggalkan kota karena ketakutan. Para pembudidaya di kota lain juga lari ketakutan, takut dibunuh. Semua orang tahu bahwa leluhur tua Bei Ming Kong adalah cucu tercinta dari leluhur tua Bei Ming. Tidak ada yang bisa memprovokasi dia di sembilan wilayah kecuali mereka tidak ingin hidup lagi. Berita kematian leluhur tua Bei Ming Kong telah menyebar ke seluruh sembilan wilayah. Akan aneh jika leluhur tua Bei Ming tidak marah. Siapa yang berani memprovokasi harimau yang sedang marah? Feng Wu Chen tidak mengetahui apa yang terjadi di dunia luar. Pada saat ini, dia masih berkultivasi di pagoda sembilan kosmos. Feng Wu Chen tidak berada di Mulberry Cloud City, tapi dia tidak jauh darinya. Dia berkultivasi di sebuah gua jauh di pegunungan. Ingin menemukannya sama sulitnya dengan naik ke surga. Di lantai tujuh pagoda, tubuh Feng Wu Chen masih membesar. Dia berkultivasi dengan gila-gilaan, dan budidayanya meningkat pesat. Hari-hari berlalu, Mulberry Cloud City dan kota-kota sekitarnya digeledah, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Feng Wu Chen. Setelah beberapa hari, tidak ada tanda-tanda Feng Wu Chen di semua kota besar dan kecil dalam radius seribu mil. Para murid lembah pemakaman kelelahan. Seolah-olah Feng Wu Chen telah menghilang dari muka bumi. Feng Wu Chen adalah ahli alam asal surgawi. Banyak murid menduga bahwa Feng Wu Chen telah terbang. Siapa yang begitu bodoh jika tetap tinggal dan menunggu kematian? Bukan saja mereka tidak menemukan Feng Wu Chen, tetapi mereka juga menyanyiakan beberapa hari. Leluhur tua Beiming Kong sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Tidak mudah untuk mengetahui bahwa Feng Wu Chen berada di Mulberry Cloud City. Sekarang, petunjuknya telah terputus. Anak nakal yang licik, wajah tua seram leluhur tua Beiming Kong bagaikan binatang buas yang marah. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukan Feng Wu Chen, para murid lembah pemakaman akan terus mencari. Bahkan jika mereka harus menggali tiga kaki ke dalam tanah, leluhur tua Beiming Kong akan menemukan Feng Wu Chen. Di atas sebuah gedung di Mulberry Cloud City, Huang Fu Yunzong mengerutkan kening dan berkata, apakah Feng Wu Chen melarikan diri? Teknik gerakan Feng Wu Chen sangat tirani. Tidak akan mudah untuk menangkapnya. Belum lagi, dia telah menerobos ke alam asal surgawi. Dia bahkan memiliki kemampuan untuk membunuh Beiming Kong. Huang Fu Tianba menggelengkan kepalanya. Mengingat kemunculan Feng Wu Chen yang aneh dan hilangnya secara ajaib, Huang Fu Tianba sangat ketakutan. Feng Wu Chen tidak akan bersembunyi di suatu tempat untuk berkultifasi, kan? Seorang lelaki tua mengerutkan kening dan menebak. Dia agak khawatir di dalam hatinya. Mereka telah melihat bakat kultifasi Feng Wu Chen yang menakutkan. Jika Feng Wu Chen menerobos lagi, akan lebih sulit menghadapinya. Huang Fu Tianba berkata dengan sungguh-sungguh, jangan bergerak sampai saat-saat terakhir. Huang Fu Tianba sangat berhati-hati. Jelas dia tahu bahwa Feng Wu Chen tidak mudah untuk dihadapi. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Sembilan prefektur tidak tenang karena berlalunya waktu. Sebaliknya, itu menjadi semakin intens. Feng Wu Chen membunuh Bei Ming Kong dan membuat marah leluhur tua Bei Ming Kong. Di saat yang sama, ayah Bei Ming Kong, Bei Ming He, terpaksa keluar dari pengasingan. Semua orang di sembilan prefektur mengetahui keberadaan Bei Ming He. Namanya dikenal di seluruh sembilan prefektur. Kekuatan mengerikan Bei Ming He telah mencapai alam asal surgawi tingkat kelima. Di antara rekan-rekannya, tidak lebih dari lima orang yang bisa bersaing dengannya. Berita tentang Bei Ming He yang keluar dari pengasingan menyebar dengan cepat dan mengguncang sembilan prefektur. Ketika semua kekuatan di sembilan prefektur mengetahui bahwa Bei Ming He telah keluar dari pengasingan, ekspresi mereka berubah. Dalam sebulan, mereka hampir mencari di seluruh sembilan prefektur, tetapi masih tidak dapat menemukan keberadaan Feng Wu Chen. Oleh karena itu, setelah Bei Ming He keluar dari pengasingan, untuk membalaskan dendam putra kesayangannya, dia memerintahkan lembah pemakaman untuk membunuh jalan mereka menuju ke Kaisaran Pairofire. Dia ingin membalaskan dendam Bei Ming Kong dengan segala cara. Kekuatan lembah pemakaman sangat mengerikan. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kerajaan Pairofire. Bei Ming dia ingin membantai klan Feng dan Kekaisaran Pairofire. Dia telah memutuskan untuk mencabut Kekaisaran Pairofire. Aulah utama Burial Fali dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Ini adalah niat membunuh Bei Ming dia. Tak seorang pun di aulah utama berani berbicara. Bahkan leluhur tua Bei Ming tidak mengucapkan sepatah katapun. Wajah lamanya dipenuhi rasa menyalahkan diri sendiri dan kemarahan. Dia ikut bertanggung jawab karena tidak melindungi Bei Ming Kong. Bei Ming dia tidak kalah menakutkannya dengan Bei Ming leluhur tua. Di sembilan prefektur, nama Bei Ming He ditakuti. Feng Wu Chen adalah kepala domen kerajaan Pairofire. Apakah kamu takut dia tidak akan muncul? Betapa bodohnya kamu membuang begitu banyak waktu? Bei Ming dia berteriak dengan dingin. Wajahnya dingin dan muram. Tak seorang pun di eselon atas lembah pemakaman berani berbicara. Tidak ada yang berani memancing kemarahan Bei Ming He. Leluhur tua Bei Ming menyalahkan dirinya sendiri. Ini semua kesalahan Pak Tua. Dia ceroboh dan mencelakakan Kong R. Semua murid lembah pemakaman, dengarkan. Hancurkan kekaisaran Pairofire untukku. Saya ingin seluruh kerajaan Pairofire dikuburkan bersama Kong R. Bei Ming dia berteriak dengan marah. Suara agungnya bergema di seluruh lembah pemakaman. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari aula utama, membuat takut semua murid. Bei Ming He berkata dengan kejam, Saya ingin melihat apakah Feng Wu Chen memiliki tiga kepala dan enam lengan. Beraninya dia membunuh anakku. Aku pasti akan mengubahnya menjadi abu. Melapor ke pemimpin sekte, kami, kami menemukan Feng Wu Chen. Saat Bei Ming He memberi perintah, seorang pria terbang dan melaporkan dengan panik sambil menahan niat membunuh yang menakutkan dari Bei Ming He. Di mana dia, Bei Ming dia berteriak dengan marah. Dia menatap pria itu dengan tajam. Niat membunuhnya meningkat dua kali lipat. Di, di kota Pil Ilahi, pria itu menjawab dengan ketakutan. Dia sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Kota Pil Ilahi, Bei Ming dia tiba-tiba menghilang dengan kecepatan yang mengerikan. 257 Kota Pil Ilahi adalah kota paling makmur dan terbesar di sembilan prefektur. Di dalam kota, gedung-gedung megah berjajar rapi. Ini adalah lelang terbesar di sembilan prefektur, lelang sembilan prefektur. Di kota yang makmur ini, tidak ada kekurangan tokoh dan kekuatan yang berpengaruh. Kota ini penuh dengan kehidupan. Feng Wu Chen berjalan di jalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ekspresinya tenang dan natural. Di sampingnya ada seorang wanita cantik berbaju putih. Wanita itu adalah Ling Xiao Xiao. Wajah cantiknya serta senyuman manis dan murni menarik perhatian banyak pria. Ketika Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao berjalan di jalan, 300 persen orang menoleh. Pria tampan dan wanita cantik, pasangan serasi di surga. Ketika dia melihat aksesoris yang indah, Feng Wu Chen memilih satu untuk Ling Xiao Xiao dan secara pribadi memakaikannya untuknya. Aksi hangatnya membuat banyak wanita iri. Kakak Feng, cantikkah? Ling Xiao bertanya sambil tersenyum. Xiao Xiao ku yang paling cantik. Kamu terlihat bagus dalam segala hal. Feng Wu Chen memuji. Wajah cantik Ling Xiao Xiao menampakkan senyuman menawan. Ujian Feng Wu Chen membuat Ling Xiao Xiao senang. Dia dengan erat memegang lengan Feng Wu Chen. Kakak Feng, aku juga akan memilihkan satu untuk bibi Xiao. Ling Xiao Xiao tersenyum bahagia dan dengan serius memilih satu. Pada saat ini, Feng Wu Chen memperhatikan beberapa tatapan aneh, tapi dia tidak peduli. Bukankah pemuda itu yang ada di potret? Dia terlihat seperti dia. Seharusnya itu dia. Itu benar. Dia memang mirip dengannya. Mungkinkah dia orang yang ingin dibunuh oleh lembah pemakaman? Itu tidak benar. Jika dia bisa membunuh Bei Ming Kong, dia pasti sangat kuat. Saya tidak bisa melihat kultifasinya sama sekali. Dia terlihat seperti orang biasa. Setelah membunuh Bei Ming Kong, dia masih berani keluar. Apakah dia lelah hidup? Di jalan, mata banyak orang tertuju pada Feng Wu Chen. Pada awalnya, tidak ada yang menyadarinya, tetapi karena wajah cantik Ling Xiao Xiao, hal itu menarik perhatian semua orang. Baru kemudian mereka menyadari bahwa Feng Wu Chen sangat mirip dengan pria di potret itu. Bahkan pasangan penjual perhiasan memandang Feng Wu Chen dengan ngeri. Rupanya, mereka merasa Feng Wu Chen sangat mirip dengan pria di potret itu. Namun, ketika Feng Wu Chen memasuki kota Pil Ilahi, seseorang telah memperhatikannya. Apa yang salah denganmu? Melihat ekspresi ketakutan pasangan itu, Ling Xiao Xiao bertanya dengan ragu. Dia mengikuti tatapan ketakutan mereka dan menatap Feng Wu Chen. Pria itu menunjuk ke dinding di sisi kiri jalan dengan ngeri. Ada potret yang ditempel di dinding, dan orang dalam potret itu sangat mirip dengan Feng Wu Chen. Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao menoleh untuk melihatnya. Sekilas, mereka mengerti. Feng Wu Chen dicari oleh lembah pemakaman. Saudara Feng, mereka membuatmu terlihat sangat jelek. Ling Xiao menggoda. Feng Wu Chen mengangkat bahunya dan berkata sambil tersenyum, menurutku juga begitu. Jika kamu tidak tahu cara menggambar, jangan menggambar sembarangan. Ling Xiao Xiao melambaikan tangannya, dan potret di dinding langsung berubah menjadi abu. Di kota Pil Ilahi, hanya Ling Xiao Xiao yang berani menghancurkan potret itu. Bahkan jika dia tahu bahwa lembah pemakaman sedang mencarinya, Feng Wu Chen tidak khawatir sama sekali. Dia tidak peduli sama sekali. Xiao Xiao, ayo pergi ke pelelangan dan lihat. Saat kita datang ke sini, ku dengar ada pelelangan di kota Pil Ilahi. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum. Dia menarik tangan Ling Xiao Xiao dan berjalan menuju lelang sembilan negara. Kota Pil Ilahi adalah wilayah kekuasaan Moyan. Feng Wu Chen sebenarnya sedang berjalan-jalan di sekitar kota. Sekarang, dia bahkan ingin pergi ke pelelangan. Moyan adalah tetua tamu pelelangan, dan Feng Wu Chen akan membuang nyawanya begitu saja. Tentu saja Feng Wu Chen tidak mengetahui hal ini. Tepat ketika mereka berdua berbalik dan berencana pergi ke pelelangan, seorang pria jangkung dan kurus memimpin lebih dari selusin penjaga untuk menghentikan mereka. Pria itu beberapa tahun lebih tua dari Feng Wu Chen. Dia mengenakan brokat hitam yang cantik dan memiliki penampilan yang sangat jelek. Tidak peduli seberapa bagus pakaian orang jelek, mereka tetap bau. Hanya dengan melihatnya saja akan membuat seseorang merasa takut. Meskipun pria itu sangat jelek, budidayanya tidak lemah. Dia berada di tingkat ketujuh dari tahap inti asal. Latar belakang pria itu tidaklah kecil. Dia adalah tuan muda dari klan Songkota Pil Ilahi. Monster jelek seperti itu bahkan membuat Feng Wu Chen terkejut. Dia pikir dia melihat hantu. Pria jelek itu memperlihatkan senyuman di wajahnya, dan itu hampir menyebabkan Feng Wu Chen muntah. Ling Xiao Xiao langsung menutup matanya, seolah matanya mengalami kerusakan 10 ribu titik. Betapa buruknya hal ini. Hal itu menyebabkan seseorang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Ini adalah tingkat keburukan yang baru. Si cantik kecil, tuan muda ini sudah lama menatapmu. Bagaimana kalau kamu memberiku wajah dan makan bersama? Pria itu tersenyum saat tatapannya beralih ke tubuh Ling Xiao Xiao dengan tidak hati-hati. Makan, ekspresi Feng Wu Chen membeku. Apa-apaan ini? Dia jelek sekali dan masih mau makan. Lumayan kalau dia tidak muntah. Makan dengan orang jelek seperti itu? Apa bedanya dengan makan kotoran? Ketika dia menyadari ekspresi Feng Wu Chen, pria itu berteriak dengan dingin. Saya tidak sedang berbicara dengan kamu. Ingin makan bersamaku. Berhenti bermimpi. Aku ingin makan bersamamu. Ekspresi Feng Wu Chen membeku sekali lagi, dan dia mengedipkan matanya. Dia sepenuhnya tertipu. Impian yang angan-angan. Apakah menurut Anda ada orang sembarangan yang bisa makan bersama tuan muda ini? Itu tidak mungkin seumur hidupmu. Menyerah saja pada pemikiran ini. Pria itu berbicara dengan dingin dan arogan, dan dia memandang Feng Wu Chen dengan jijik. Mendengar ini, wajah Feng Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Kata-kata pria itu membuat Feng Wu Chen merasa jijik. Kamu bahkan lebih jelek dari hantu. Bahkan hantu itu telah ditakuti olehmu. Lihat, tidak ada seorang pun di sini. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapat keberanian untuk keluar. Silakan pergi dan menakuti para hantu, jangan tidak menakuti orang. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Di jalanan, keramaian yang tadinya ramai sudah lama hilang. Jalanan sepi dan seperti kota hantu. Bocah nakal, Anda sedang mendekati kematian. Kata-kata Feng Wu Chen langsung membuat marah pria jelek itu. Aura pembunuhnya melonjak saat dia berteriak dengan marah. Bunuh bocah ini dan bawa gadis ini kembali. Namun, selusin penjaga di belakangnya sudah ketakutan, dan mereka memandang Feng Wu Chen dengan ngeri. Muda, Tuan Muda, dia, dialah orang yang ada di potret itu. Salah satu penjaga gemetar saat dia berbicara. Dialah yang membunuh Tuan Muda lembah pemakaman, kata penjaga lainnya dengan ngeri. Orang yang ada di potret itu. Wajah pria jelek itu menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Wajah jeleknya dipenuhi teror. Setelah melihat lebih dekat, pria jelek itu menyadari bahwa Feng Wu Chen di depannya sangat mirip dengan pria di potret. Semakin dia melihatnya, mereka semakin mirip satu sama lain. Kekuatan Bei Mingkong begitu mengerikan, namun ia mati mengenaskan di tangan pria di potret itu, apalagi dia yang berada di tahap inti asal tingkat ke-7. Itu benar-benar dia. Dialah yang membunuh Bei Mingkong. Pria jelek itu ketakutan. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan wajahnya sangat pucat. Kamu ingin membunuhku? Feng Wu Chen mencibir saat dia bertanya, dan tatapan sedingin esnya menyapu pria jelek itu. Salah paham. Benar-benar salah paham. Bukankah aku ingin mentraktirmu makan? Aku takut aku akan membuatmu takut, jadi lupakan saja. Saya juga akan mengingatkan Anda bahwa kota Pil Ilahi ini adalah wilayah alkemis ilahi. Selamat tinggal. Sampai jumpa lagi. Tidak, sampai jumpa lagi. Pria jelek itu berkata dengan ngeri. Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah lari jauh. Puluhan penjaga lari karena panik. Mereka berguling dan merangkak, dan mereka terlihat sangat menyedihkan. Feng Wu Chen tidak akan peduli dengan kentang goreng kecil ini. Namun, akan berbeda jika mereka adalah musuhnya. Tuan muda jelek dari keluarga Song telah pergi, dan karakter aslinya ada di sini. Saudara Feng, ada aura pembunuh. Ling Xiao- Xiao mengerutkan kening, dan wajah cantiknya menjadi dingin. Sat, sat, mengusir. He Tian Xiong memimpin lusinan ahli dari kota Pil Ilahi. Tidak hanya ada banyak ahli tahap asal langit, ada empat dari mereka, dan dua di antaranya berada di tahap asal langit tingkat kedua. Itu adalah barisan yang menakutkan. Dalam sekejap, lusinan ahli mengepung Feng Wu Chen dan Ling Xiao- Xiao. Feng Wu Chen, kamu punya nyali. Kamu membunuh Tuan muda lembah pemakaman, dan kamu masih berani datang ke kota Pil Ilahi. He Tian Xiong berkata dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan aura pembunuh. Kamu kenal saya, Feng Wu Chen bertanya dengan heran. He Tian Xiong berteriak dengan dingin, aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam saudaraku. Kamu adalah saudara laki-laki hemo. Begitu, aku tahu gurumu adalah Alkemis Ilahi Sembilan Benua. Aku baru saja mendengar bahwa kota Pil Ilahi adalah wilayah kekuasaannya. Feng Wu Chen tersenyum tenang sambil melirik ke lusinan ahli. Kota Pil Ilahi akan menjadi tempat pemakamanmu. He Tian Xiong berteriak dengan marah, bunuh Feng Wu Chen. Berdengung. Lusinan ahli mengedarkan asal sejati mereka, dan gelombang energi mengerikan melonjak ke langit. Tanah berguncang, dan jalanan runtuh. Bangunan-bangunan di sekitarnya semuanya hancur. Saya pikir kamu di sini untuk mati. Feng Wu Chen mencibir. Sebelum lusinan ahli bergerak, ekspresi He Tian Xiong berubah, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Ketika Feng Wu Chen berkata, mati, dia sudah sampai di depan He Tian Xiong. Tangan kanannya meraih leher He Tian Xiong dan mengangkatnya. Lusinan ahli tidak bisa bereaksi terhadap kecepatan yang mengerikan itu. Ketika mereka menyadari apa yang sedang terjadi, mereka menyadari bahwa He Tian Xiong dalam bahaya. Kamu membawa sampah ini untuk membunuhku. Anda meremehkan saya, Feng Wu Chen. Feng Wu Chen mencibir. Feng Wu Chen, hentikan. Seorang kultifator panggung asal langit berteriak dengan marah. Dia buru-buru pindah ke belakang Feng Wu Chen dan melancarkan serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan mengandung kekuatan yang sangat besar. Ledakan. Berdengung. Serangan telapak tangan kultifator panggung asal langit mendarat di punggung Feng Wu Chen. Ledakan keras terdengar. Dia mengira dia telah memukul Feng Wu Chen, yang membuatnya merasa bangga. Namun, yang mengejutkannya adalah bahkan dengan kekuatan penuh dari seorang kultifator tahap asal langit, dia bahkan tidak bisa menggerakkan Feng Wu Chen setengah langkah. Bagaimana ini mungkin? Kultifator panggung asal langit terkejut. Begitu pula lusinan ahli lainnya. Kekuatan penuh seorang kultifator tahap asal langit, Feng Wu Chen tidak terluka. Kekuatan yang begitu menakutkan bahkan tidak bisa menggerakkan Feng Wu Chen. Apakah kamu melihat itu? Inikah ahli yang Anda bawa? Feng Wu Chen mencibir. Pukulan telapak tangan di punggung Feng Wu Chen tidak menyakitinya sama sekali. Ledakan. Engah. Energi yang sangat dahsyat menyembur dari punggung Feng Wu Chen. Dengan ledakan keras, penggarap Sky Origin Stage memuntahkan setegup darah dan terpesona. Kultifator Sky Origin Stage Ping San. Seorang penggarap panggung asal langit adalah eksistensi yang menakutkan di mata banyak penggarap. Namun, di depan Feng Wu Chen, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. He Tian Xiong memandang Feng Wu Chen dengan ketakutan. Dia tahu betapa kuatnya Feng Wu Chen, tetapi dia tidak percaya bahwa Feng Wu Chen dapat menangkapnya dan melukai para penggarap tahap asal langit ketika semua penggarap lainnya tidak menyadarinya. Feng Wu Chen bahkan tidak bergerak. Dia baru saja menggunakan kekuatan kekerasan untuk melukai seorang penggarap tahap asal langit dan membuatnya pingsan. Betapa mengerikannya hal itu. Lusinan petani semuanya terkejut. Mereka memandang Feng Wu Chen dengan ketakutan. Tak satupun dari mereka yang berani mengambil tindakan. 258. Ayo kita tangkap gadis bau itu dulu. Setelah sadar kembali, Kultifator Sky Origin tahap 2 lainnya tiba-tiba berteriak. Lusinan Kultifator tiba-tiba terbangun dan bergegas menuju Ling Xiao Xiao. He Tian Xiong berada di tangan Feng Wu Chen, dan nyawanya dalam bahaya. Hanya dengan menangkap Ling Xiao Xiao mereka dapat menyelamatkan nyawa He Tian Xiong. Sebagai perbandingan, Ling Xiao Xiao jauh lebih mudah untuk dihadapi. Kekuatan Feng Wu Chen memang sangat mengerikan. Selama mereka menangkap Ling Xiao Xiao, mereka tidak hanya dapat menyelamatkan He Tian Xiong, mereka juga dapat menaklukkan Feng Wu Chen. Tapi, apakah semudah itu? Ketika puluhan pembudidaya bergerak, mereka menyesalinya. Berdengung. Energi vital atribut S yang mengerikan dipancarkan dari tubuh Ling Xiao Xiao. Udara dingin yang mengerikan mengalir deras, dan tanah membeku dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Merasakan energi vital atribut S yang mengerikan dari Ling Xiao Xiao, lusinan pembudidaya ketakutan. Di kota Pil Ilahi, banyak kultifator kuat juga merasakan energi vital atribut S yang mengerikan, dan mereka semua ketakutan setengah mati. Banyak kultifator di kota Pil Ilahi bergegas menuju medan perang. Asal langit tahap 1. Tidak. Kekuatan gadis ini setara dengan Sky Origin Stage 3. Hati-hati. Bagaimana ini mungkin? Lusinan petani ketakutan. Tak satupun dari mereka mengira bahwa gadis kecil ini bisa menjadi seorang kultifator. Kultifator yang mengerikan. Mencapai tahap asal langit pada usia 16 atau 17 tahun, betapa mengerikannya dia. Kekuatan kuat macam apa yang bisa memupuk orang seperti dia. Ling Xiao Xiao melambaikan tangannya, dan energi vital atribut S yang mengerikan menyebar dengan cepat. Di antara puluhan kultifator yang bergegas ke arahnya, selain kultifator tahap asal langit, sisanya langsung membeku. Energi vital atribut S menyebar dengan gila-gilaan, dan kemanapun ia pergi, bangunan yang hancur semuanya membeku. Segala sesuatu dalam radius 100 kaki diubah menjadi patung es. Ketiga kultifator tahap asal langit membatu, dan punggung mereka sudah basah oleh keringat dingin. Retakan. Ling Xiao Xiao melambaikan tangannya, dan lusinan pembudidaya yang dibekukan semuanya hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, lusinan pembudidaya semuanya berubah menjadi bubuk es. Kekuatan Ling Xiao Xiao sangat menakutkan. Dia membunuh lusinan ahli dalam sekejap. Metode mengerikan macam apa ini? Meskipun Ling Xiao Xiao adalah seorang gadis, kekuatannya benar-benar menakutkan. Dia jelas bukan fas bunga. Banyak praktisi yang datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut juga tercengang dengan pemandangan di depan mereka. Mereka memandang Ling Xiao Xiao dengan ngeri. Dia, orang yang ada di potret itu. Salah satu pakar yang menyaksikan tiba-tiba berseru. Dia menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Itu benar-benar dia. Dia bahkan ingin membunuh alkemis He. Bocah ini terlalu berani. Beraninya kamu datang ke Divine Pill City. Para ahli yang menyaksikan segera mengenali Feng Wuchen sebagai pemuda dalam potret tersebut, dan memastikan bahwa dialah orang yang telah membunuh Bei Ming Kong. He Tian Xiong, yang baru saja berjuang, melihat lusinan pembudidaya berubah menjadi abu dalam sekejap. Namun, dia terlalu lemah untuk melawan lagi. Wajahnya sepucat kertas. Menekan rasa takut di hatinya, pria di Sky Origin Tahap 2 berkata, Feng Wuchen, kami tahu kamu kuat. Tapi jangan lupa bahwa ini adalah kota pil ilahi. Jika kamu berani membunuh alkemis He, alkemis ilahi tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Lagipula dia tidak akan membiarkanku pergi. Kalau begitu, sebaiknya aku bunuh kalian semua. Feng Wuchen mencibir. Beraninya kamu. He Tian Xiong menekan rasa takutnya dan berteriak pada Feng Wuchen dengan marah. Aku berani membunuh adikmu. Apa menurutmu aku peduli padamu? Tuanmu mungkin tidak bisa berurusan denganku. Aku akan mengirimmu menemui saudaramu sekarang. Feng Wuchen mencibir. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan di tangannya. Dia benar-benar akan membunuh He Tian Xiong. Boom, boom. Ledakan. Feng Wuchen mengayunkan tangannya dan dengan keras melemparkan He Tian Xiong. Tubuh He Tian Xiong berubah menjadi garis hitam saat dia terbang di sepanjang jalan, menabrak bangunan satu demi satu. Lemparan Feng Wuchen telah melukai He Tian Xiong dengan parah. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup. Alkemis dia. Pria di Sky Origin tahap dua lari dengan panik. Mengusir. Namun, saat dia melarikan diri, bayangan gelap muncul entah dari mana dan menghentikannya. Kamu cukup berani. Beraninya kamu menyentuh wanitaku. Apakah kamu ingin mati? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dialah yang memberi perintah untuk menangkap Ling Xiao Xiao. Feng Wuchen, seseorang telah pergi melapor ke lembah jiwa terkubur. Leluhur tua Be Ming dan yang lainnya akan segera datang. Jika kamu membunuhku, kamu juga tidak akan bisa hidup. Kultifator Sky Origin Stage berteriak dengan marah. Kalau begitu aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Mari kita lihat apakah nenek moyang utara kegelapan bisa membunuhku. Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil melancarkan serangan telapak tangan tanpa ampun. Perisai energi misterius. Ekspresi pria itu berubah saat dia mengaktifkan energi misteriusnya untuk menciptakan perisai energi. Ledakan. Retakan. Engah. Feng Wuchen melancarkan serangan telapak tangan dengan kekuatan yang luar biasa. Setelah ledakan keras, perisai energinya hancur. Pria itu memuntahkan darah saat dia terlempar seperti bola meriam. Seorang penggarap Sky Origin Stage telah mati. Dia membunuh seorang penggarap Sky Origin Stage dengan satu serangan telapak tangan. Set. Banyak kultifator kuat yang menyaksikan pertarungan itu menarik napas dingin dan gemetar. Feng Wuchen membunuh seorang kultifator tahap asal langit dengan satu serangan telapak tangan tanpa menggunakan energi misterius apapun. Itu sangat mengerikan. Feng Wuchen sangat kuat. Pantas saja dia bisa membunuh Bei Mingkong. Dengan kekuatan Feng Wuchen, dia pasti bisa menduduki peringkat teratas generasi muda di sembilan negara. Dua kultifator Sky Origin Stage yang tersisa lari ketakutan. Mereka tidak peduli dengan rekannya yang pingsan. Mereka tidak berani tinggal sedetik pun. Xiao Xiao, ayo pergi ke pelelangan. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum sambil terus memegang tangan Ling Xiao Xiao dan berjalan menuju pelelangan. Saudara Feng baru saja mengatakan bahwa saya adalah wanitanya. Ling Xiao Xiao terus mengulangi kata-kata Feng Wuchen dalam pikirannya. Dia tersipu dan terlihat sangat menawan. Di jalan yang hancur total, semua orang memandang Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao dengan ketakutan. Kesunyian. Jika mereka tidak melihat kekuatan mengerikan Feng Wuchen dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak akan begitu takut pada Feng Wuchen. Setelah Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao pergi, semua orang masih diam. Namun, berita itu mulai menyebar di kota Pil Ilahi. Seorang pria muda dan seorang wanita muda telah membunuh puluhan ahli di Fine Pill City. Ini dengan cepat mengejutkan semua keluarga besar dan petani yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, Beiming He, leluhur tua Beiming, dan para petinggi lembah pemakaman bergegas mendekat. Lembah pemakaman berada cukup jauh dari kota Pil Ilahi. Bahkan Beiming He dan yang lainnya membutuhkan waktu untuk sampai ke sana. Kota Pil Ilahi terlalu besar. Mereka membutuhkan waktu hampir setengah jam untuk sampai ke pintu masuk lelangan. Melihat skala lelang sembilan negara, ini jauh lebih besar daripada lelang tiandu. Ini beberapa kali lebih besar dari lelang tiandu. Feng Wuchen terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat lelang sebesar itu. Saudara Feng, pasti ada banyak harta karun di dalamnya. Pasti ada harta karun yang bisa membantu para penggarap tahap asal langit. Ling Xiao tersenyum bahagia. Setelah mendengar kata-kata Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao menjadi semakin akrab dengannya. Ada banyak orang yang masuk dan keluar dari pelelangan besar itu. Olah lelang yang luas bahkan lebih ramai dengan para penggarap yang kuat. Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil tersenyum, seperti yang diharapkan dari lelang sembilan negara. Ada banyak alkemis dan pandai besi. Sepertinya pelelangan juga merupakan kekuatan besar. Saat mereka tiba di pintu masuk pelelangan, Feng Wuchen telah merasakan beberapa kekuatan jiwa dan aura unik pandai besi. Di antara mereka, bahkan ada alkemis kelas lima dan pandai besi kelas empat. Keduanya pasti memiliki status yang tinggi. Lelang sembilan prefektur jelas merupakan sebuah raksasa. Selain itu, negara ini merupakan kekuatan besar dengan jaringan koneksi yang luas. Karena dia sudah tahu bahwa petinggi lembah pemakaman sedang bergegas ke kota Pililahi, dan bahwa Mo Yan berada di kota Pililahi, Feng Wuchen masih pergi ke pelelangan. Bukankah dia hanya mencari kematiannya sendiri? Silahkan lewat sini. Penjaga lelang dengan hormat memberi isyarat mengundang. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao memasuki aula lelang yang luas. Tak lama kemudian, seorang pelayan cantik datang menerima mereka. Pelayan itu tersenyum penuh hormat dan berkata, bolehkah saya tahu harta apa yang kalian berdua cari? Bawa kami berkeliling. Selama itu harta karun, harganya tidak menjadi masalah. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum seolah dia adalah seorang kultifator berpengalaman. Dari penampilan dan temperamen Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao, pelayan itu tahu bahwa mereka bukanlah orang biasa. Dia tidak berani mengabaikan mereka dan berkata dengan hormat, ikuti saya. Lihat, gadis yang cantik. Dia secantik peri. Wow, sangat cantik. Dia pasti tidak akan kalah dari empat wanita cantik dari sembilan negara. Sangat cantik. Kamu tidak bisa menemukan gadis muda dan cantik seperti itu di seluruh sembilan negara. Di aula lelang, tidak lama setelah Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao masuk, banyak pria yang sedang melihat harta karun mengalihkan perhatian mereka ke Ling Xiao Xiao. Mereka sangat tertarik dengan kecantikan Ling Xiao Xiao. Di sisi lain, tidak ada yang menyadari keberadaan Feng Wuchen. Tuan muda, dia pasti memiliki kualitas terbaik. Di depan kamar pribadi di lantai dua, seorang pemuda berkulit putih sedang menatap Ling Xiao Xiao. Penjaga di sampingnya berkata dengan penuh semangat. Sudut mulut pria itu sedikit terangkat dan dia berkata sambil tersenyum, meskipun dia tidak begitu menggerahkan dan menawan seperti kepala juru lelang, dia memang kecantikan yang langka. Tidak banyak orang seperti dia di sembilan negara. Saat berbicara, pria berbaju putih tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke lantai tiga. Di pagar lantai tiga, berdiri seorang wanita anggun dan cantik. Wanita itu memiliki sosok yang berapi api dan sosok yang melengkung. Dia mengenakan congsam merah menyala dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Dia sangat menawan dan sangat menggoda. Dia adalah kepala juru lelang-lelang sembilan negara, Mukai. Melihat sosok Mukai yang menggoda, pria berbaju putih itu menelan ludahnya. Dia benar-benar ingin berubah menjadi binatang buas dan menerkamnya. Namun, mata indah Mukai tertuju pada Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao yang sedang menaiki tangga. Jenius nomor satu di Kekaisaran Inferno, Feng Wuchen. Pria yang berani, menarik. Mukai diam-diam menggelengkan kepalanya. Seorang penjaga berpakaian hitam muncul dan melaporkan dengan hormat, pelelang, saya baru saja menerima kabar bahwa empat ahli yang dikirim oleh alkemis ilahi untuk menangani Feng Wuchen masih hidup. Alkemis dia terluka parah dan hampir kehilangan nyawanya. Tiga puluh lainnya enam orang semuanya tewas. Budidaya penjaga berpakaian hitam itu sangat kuat. Dia berada di tingkat pertama Sky Origin Stage. Dia adalah pengawal pribadi Mukai dan bertanggung jawab atas keselamatannya. Apakah Feng Wuchen membunuh mereka? Mukai bertanya. 259. Dia membunuh seorang kultifator tahap dua asal langit dengan satu serangan telapak tangan. Keterkejutan muncul di wajah cantik Mukai. Dia memandang Feng Wuchen dengan tidak percaya saat dia melihat harta karun itu. Apakah kekuatannya benar-benar kuat? Membunuh kultifator Sky Origin tahap dua dengan satu serangan telapak tangan. Mukai tidak percaya. Feng Wuchen baru berusia 18 tahun. Tidak peduli betapa berbakatnya dia, mustahil baginya untuk mencapai level setinggi itu. Itu benar. Dia sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan mampu membunuh Beimingkong. Penjaga berbaju hitam berkata dengan hormat. Apakah alkemis ilahi mengetahui hal ini? Mukai bertanya. Dia seharusnya tahu. Feng Wuchen membunuh Hemo. Sang alkemis ilahi tidak akan membiarkan Feng Wuchen pergi. Haruskah kita menghentikan Feng Wuchen? Penjaga berbaju hitam bertanya. Mukai berkata dengan serius. Jika dia benar-benar sekuat itu, tidak ada seorang pun di pelelangan yang bisa menghentikannya. Hanya presiden yang bisa. Tapi presiden masih dalam pengasingan. Selain itu, ini adalah urusan sang alkemis ilahi. Kita harus menghindarinya. Titik. Feng Wuchen bukanlah seseorang yang bisa kita macam-macam. Ya, penjaga berbaju hitam berkata dengan hormat. Wajah cantik Mukai sedikit miring, lalu dia pergi. Apakah ada yang kamu inginkan? Di lantai dua, pelayan menunjukkan harta karun kepada Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao dan bertanya sambil tersenyum. Apa ada yang lebih bagus? Feng Wuchen bertanya dengan acuh tak acuh. Feng Wuchen tidak peduli dengan harta karun di lantai dua. Yang dia butuhkan adalah harta yang dapat membantunya meningkatkan budidayanya. Feng Wuchen tidak kekurangan ramuan atau harta apapun. Feng Wuchen tidak peduli dengan harta karun di lantai dua, tetapi itu tidak berarti harta karun di lantai dua tidak populer. Ada banyak harta berharga di lantai dua. Ramuan kelas tiga dan empat, harta karun kelas menengah dan tinggi, semua jenis harta karun, harta karun, jamu, dan bahan pemurnian. Ya, ada. Namun, aku tidak tahu harta apa yang kalian berdua inginkan. Pelayan itu tersenyum pahit. Dia berada dalam posisi yang sulit. Harta yang bisa membantu para kultifator tahap asal langit meningkatkan kultifasi mereka. Feng Wuchen berkata langsung. Harta yang bisa membantu para kultifator tahap asal langit meningkatkan kultifasi mereka. Pembantu itu terkejut. Dia memandang Feng Wuchen dengan kaget. Dia tidak tahu apakah Feng Wuchen mampu membelinya. Sekalipun dia mampu membelinya, bisakah dia menggunakannya? Pelayan itu tidak percaya bahwa Feng Wuchen telah mencapai tahap asal langit di usia yang begitu muda. Setelah beberapa saat terkejut, pelayan itu buru-buru berkata, Ada, tapi itu harus melalui tetua rumah lelang. Saya tidak bisa mengambil keputusan. Dia hanyalah seorang pembantu. Dia tidak punya hak untuk memutuskan harta karun itu. Pelayan itu melanjutkan, akan ada pelelangan dalam tiga hari. Akan ada harta karun yang dapat membantu para penggarap tahap asal langit meningkatkan budidaya mereka. Itu disebut rata geosentris suci. Semua kekuatan di sembilan negara bagian menginginkannya. Jika Anda dua orang menginginkannya, silakan kembali dalam tiga hari. Teratai geosentris suci. Mata Feng Wuchen berbinar. Dia sangat terkejut. Pelayan itu menganggup dan tersenyum. Ya, masih banyak harta berharga lainnya yang akan muncul di pelelangan tiga hari kemudian. Saudara Feng, Teratai geosentris suci dapat membantumu menembus satu tingkat. Kami benar datang hari ini. Ling Xiao tersenyum bahagia. Sekret geosentrik lotus Teratai geosentris suci adalah sebuah harta karun. Pantas saja ini adalah lelang sembilan negara. Harta karun semacam itu bahkan lebih berharga daripada pil peringkat kelima. Feng Wuchen tersenyum. Dia juga bertekad untuk mendapatkan sekret geosentrik lotus. Teratai geosentris suci adalah harta langka yang dipelihara secara alami. Itu berisi sejumlah besar energi murni yang dapat membantu para penggarap tahap asal langit meningkatkan budidaya mereka. Itu sangat populer di kalangan kultifator Sky Origin Stage. Teratai geosentris suci sangat populer. Dengan banyaknya energi yang terkandung dalam teratai geosentris suci, itu memang cukup untuk membantu Feng Wuchen menembus satu level dalam waktu sesingkat mungkin. Jangan pernah berpikir tentang teratai geosentris suci. Ini bukan giliranmu. Ada begitu banyak harta karun di lelang sembilan negara sehingga kamu tidak dapat menghitung semuanya. Kamu harus melihat yang lain. Lima kekuatan utama di lelang sembilan negara. Sembilan negara sedang mengincar teratai geosentris suci. Apakah kamu pikir kamu punya kemampuan untuk bertarung melawan mereka? Pada saat ini, tawa dingin terdengar. Orang yang datang adalah seorang pemuda berpenampilan tampan. Dia mengenakan brokat putih dan memiliki aura seorang bangsawan. Tuan Muda Jiang. Pelayan itu membungkuk hormat. Pria berpakaian putih itu melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada pelayan itu untuk pergi. Pria berpakaian putih itu adalah Tuan Muda Klan Jiang dari kota Pililahi, Jiang Kui. Budidayanya tidak lemah, pada tingkat kedelapan dari tahap inti asal. Dapat dilihat bahwa kekuatan Klan Jiang sangat kuat dan memiliki status tertentu di kota Pililahi. Jiang Kui adalah pria berpakaian putih yang sedang menatap Ling Xiao Xiao. Dia perlahan berjalan mendekat dan menunjukkan penampilan seorang pria sejati. Jiang Kui hanya menatap sekilas ke arah Feng Wuchen dengan sedikit rasa jijik di matanya. Sebagian besar pandangannya tertuju pada Ling Xiao Xiao. Menyadari tatapan Jiang Kui, alis indah Ling Xiao Xiao sedikit mengernyit. Dari tatapan Jiang Kui, Ling Xiao Xiao melihat sedikit niat buruk. Saya Jiang Kui, bolehkah saya tahu cara memanggil pri? Jiang Kui bertanya sambil tersenyum sopan. Kakak Feng, ayo pergi. Ling Xiao Xiao berkata dan mengabaikan Jiang Kui sama sekali. Dia bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Bagaimana mungkin Feng Wuchen tidak mengetahui niat Jiang Kui? Dia bahkan tidak melirik sekilas sebelum berbalik dan pergi bersama Ling Xiao Xiao, meninggalkan Jiang Kui yang sangat malu. Jiang Kui sedikit mengernyit dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Sebagai tuan muda klan Jiang, kapan dia diabaikan seperti ini? Dia merasa dirinya tampan, dan di antara wanita yang dia temui, tidak ada seorang pun yang mengabaikannya seperti ini. Ling Xiao Xiao bisa dianggap yang pertama. Tuan muda, mereka sama sekali tidak menganggapmu serius. Bagaimana kamu bisa menoleransi hal ini? Penjaga di sampingnya berkata dengan marah dengan suara rendah. Diam, Jiang Kui memarahi dengan suara rendah dan menatap tajam ke arah penjaga itu. Yang terakhir sangat ketakutan sehingga dia segera menutup mulutnya. Gadis busuk, tunggu sampai tuan muda ini menangkapmu. Aku akan membuatmu berada di antara hidup dan mati. Jiang Kui berkata dengan keras di dalam hatinya, dan berbagai adegan pertempuran yang menentukan dengan Ling Xiao Xiao muncul di benaknya. Memikirkan hal ini, Jiang Kui menahan amarah di dalam hatinya dan buru-buru berkata, mohon tunggu. Apa masalahnya? Feng Wuchen bertanya dengan acuh tak acuh tanpa ekspresi apapun. Akan ada lautan orang di pelelangan, dan semua kursi telah dipesan. Jika kalian berdua tidak keberatan, kalian bisa bergabung denganku. Jiang Kui dengan cepat berkata sambil tersenyum. Meskipun lelang sembilan wilayah sangat besar, ada banyak ahli di sembilan wilayah. Pelelangan pasti akan menarik banyak petani. Saat itu, aula besar pasti akan ramai. Semua kursi dan kamar pribadi telah dipesan. Jika tidak ada kursi, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao hanya bisa berdesakan di antara kerumunan di aula. Di aula yang ramai, bagaimana Feng Wuchen bisa tega membiarkan Ling Xiao Xiao berhubungan dengan semua jenis pria kuat? Terima kasih. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Tiga hari kemudian, aku akan menunggu kalian berdua. Jiang Kui sangat senang dan buru-buru berkata sambil tersenyum. Melihat Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao berbalik dan pergi, wajah Jiang Kui tiba-tiba menunjukkan sedikit senyuman sinis. Huh, Tuan muda ini ingin melihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong. Gadis busuk, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari telapak tangan Tuan muda ini. Jiang Kui berkata dengan dingin di dalam hatinya. Telapak tangannya yang terbuka perlahan mengepal. Hmm, mengapa anak itu terlihat sangat mirip dengan orang di potret? Tidak lama setelah Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao pergi, penjaga Jiang Kui tiba-tiba mengerutkan kening. Dia baru menyadari bahwa Feng Wuchen tampak seperti pria di potret itu, tetapi dia tidak yakin. Setelah berpikir sejenak, penjaga itu menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, seharusnya bukan dia. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, dia tidak terlihat seperti seseorang yang bisa membunuh Bei Ming Kong. Ditambah lagi, aku bisa, aku tidak bisa melihat tingkat kultivasinya. Dia seharusnya tidak sekuat itu. Ayo pergi, kembali dan bersiap, Jiang Kui mencibir. Setelah Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao pergi, Jiang Kui juga pergi. Ketika kerumunan masih memuji kecantikan Ling Xiao Xiao dan mengagumi Feng Wuchen, Aula Lelang tiba-tiba menjadi berisik setelah beberapa orang kembali dengan membawa berita tersebut. Pria di potret itu membunuh lagi. 36 dari lusinan kultifator kuat yang dibawa oleh alkemis dia terbunuh. Alkemis dia terluka parah. Pria dalam potret itu membunuh seorang penggarap panggung asal langit dengan satu serangan telapak tangan. Berita itu menyebar di ruang lelang. Semua orang di Aula Lelang ketakutan. Mereka semua gemetar ketakutan. Bukankah pemuda itu adalah pria yang ada di potret itu? Ya, itu dia. Sepertinya dia. Pasti dia. Sekarang kalau dipikir-pikir, sepertinya dia. Bukankah bocah itu terlalu berani? Dia membunuh begitu banyak anak buah divine alkemis dan dia masih berani datang ke pelelangan. Tidakkah dia tahu bahwa alkemis ilahi adalah tetua tamu di Aula Lelang? Ayo pergi. Ayo pergi. Sesuatu yang besar akan terjadi di kota Pil Ilahi. Semakin banyak mereka berbicara, mereka menjadi semakin panik. Mereka semua pergi dengan ketakutan. Jika Jiang Kui tidak pergi, dia akan sangat ketakutan karena idenya yang berani. Beraninya dia merancang wanita Feng Wuchen. Jiang Kui pasti bosan hidup. Pada saat yang sama, berita itu sampai ke telinga Mo Yan di kota utama. He Tian Xiong, yang terluka parah, dibawa kembali ke kota utama. Dia berada di ambang kematian. Alkemis ilahi sangat marah ketika mendengar berita itu. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Mo Yan sangat marah. Dia berkata dengan galak, Feng Wuchen, beraninya kau membunuh anak buah kota Pil Ilahi milikku. Melihat murid kesayangannya di ambang kematian, kemarahan Mo Yan menjadi semakin menakutkan. Alkemis ilahi, Feng Wuchen terlalu sombong. Kita harus menyingkirkannya. Salah satu petinggi berkata dengan marah. Feng Wuchen bahkan tidak menaruh perhatian pada alkemis ilahi. Dia membunuh banyak dari kita dan bahkan melukai Tian Xiong. Kita tidak boleh membiarkan dia pergi. Orang lain berkata dengan marah. Mo Yan berkata dengan marah. Segera kunci kota Pil Ilahi. Kejar Feng Wuchen. Bunuh Feng Wuchen bagaimanapun caranya. Melapor ke Divine Alkemis, Feng. Feng Wuchen baru saja pergi ke Aola Lelang. Saat ini, seorang penjaga bergegas ke Aola Utama untuk melapor. Bajingan. Dia membunuh orang dan masih berani pergi ke pelelangan. Kecil ini terlalu sombong. Salah satu tetua sangat marah. Dia membanting meja, dan kekuatan mengerikan mengubah meja menjadi debu. Wajah tua Mo Yan menjadi sangat ganas. Wajah lamanya bergetar hebat. Tindakan Feng Wuchen tidak hanya tidak menarik perhatiannya, tetapi juga tidak memperlakukannya, Sang Alkemis Ilahi, sebagai sebuah eksistensi. Feng Wuchen telah membunuh begitu banyak ahli kota Pil Ilahi dan masih pergi ke pelelangan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kesombongan seperti itu, bagi Mo Yan, tidak ada bedanya dengan menyinggung para dewa. Apa yang kamu tunggu? Pergi dan kejar Feng Wuchen. Apakah Anda ingin dia melarikan diri? Sang Alkemis Ilahi sangat marah. Dia membentak semua orang di Aola Utama. Niat membunuh yang mengerikan memenuhi Aola Utama. Kemarahan yang mengerikan membuat semua orang takut keluar dari Aola Utama. 260. Alkemis Ilahi sangat marah. Dia memerintahkan seluruh kota untuk memburu Feng Wuchen. Sejumlah besar ahli dikirim dari kota Utama. Aura kuat dalam jumlah besar menyebar ke segala arah dengan kota Utama sebagai pusatnya. Lusinan pakar alam asal langit tersebar di sekitar kota Pil Ilahi. Aura menakutkan mereka cukup membuat hati seseorang bergetar. Alkemis Ilahi sangat marah, sama seperti leluhur tua Dark North. Dia ingin mencabik-cabik Feng Wuchen dengan tangannya sendiri. Sejumlah besar ahli dikirim dari kota Utama, mengejutkan kota Pil Ilahi. Berita itu sudah menyebar ke seluruh kota Pil Ilahi. Kemarahan sang alkemis Ilahi berada dalam ekspektasi semua orang, namun skalanya di luar imajinasi mereka. Sang alkemis Ilahi, Moyan, memiliki prestise yang tinggi di sembilan prefektur. Sebagai alkemis terkuat di sembilan prefektur, jaringannya sangat besar. Dengan satu perintah, selain puluhan ahli alam asal langit dan ratusan ahli alam Yuan dan di kota utama, lima klan utama kota Pil Ilahi dan banyak penggarap nakal juga berinisiatif mengirim orang untuk membantu. Dalam sekejap, seluruh kota Pil Ilahi dipenuhi oleh para ahli yang memburu Feng Wuchen. Formasinya sangat besar dan menakutkan. Saudara Feng, kita berada dalam masalah besar kali ini. Seluruh kota dipenuhi dengan orang-orang yang memburu kita. Para ahli dari lembah pemakaman akan segera datang. Saudara Feng, apakah kamu tidak khawatir? Ling Xiao bertanya. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, jika kami ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikan kami. Namun, kami akan melibatkan klan Feng dan bahkan kekaisaran. Sekarang adalah kesempatan bagi klan Feng dan pavilion surga untuk memperkuat budidaya mereka. Titik, saya tidak ingin ada yang mengganggu kita. Singkatnya, kita harus melewati masa sulit ini. Setelah meninggalkan rumah lelang, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao tiba di hutan di luar kota dan berjalan menuju kedalaman pegunungan. Kota itu tidak aman. Para ahli dari Burial Valley dan Divine Peel City dapat muncul kapan saja. Tidak peduli seberapa kuat Feng Wuchen, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa melawan begitu banyak ahli. Kakak Feng, kavaleri api bayangan langit, dan tentara spanduk hitam adalah bawahanmu yang paling setia. Kecepatan pertumbuhan mereka sungguh mencengangkan. Terlebih lagi, dengan pengasuhan kakak Feng, mereka pasti akan menjadi ahli yang menakutkan di masa depan. Kamu bisa merasa nyaman sepenuhnya dengan mereka. Namun, kakak Feng sepertinya merasa was-was terhadap mereka. Kata Ling Xiao. Ling Xiao Xiao sangat bingung tentang hal ini. Dengan kemampuan Feng Wuchen, dia benar-benar bisa membuat kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam lebih kuat. Jika dia memberi mereka metode budidaya yang kuat dan keterampilan bela diri yang kuat, kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam pasti akan menjadi lebih kuat. Namun, Feng Wuchen tidak melakukan itu. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, Huan Yang dan yang lainnya memang sangat luar biasa. Meskipun mereka adalah bawahan saya, mereka tetaplah prajurit kekaisaran. Hidup saya ditakdirkan untuk menjadi luar biasa, jadi mengapa saya harus tinggal di kekaisaran? Saya sudah mengambil keputusan. Setelah saya menyelesaikan semuanya, saya akan menuju ke benua untuk menjelajah. Jadi, aku tidak bisa mengajak mereka. Feng Wuchen berpikir demikian, tetapi kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam mungkin tidak berpikir demikian. Setelah jeda, Feng Wuchen melanjutkan, Namun, sebelum saya meninggalkan kekaisaran, saya akan meninggalkan sesuatu untuk mereka. Adapun jalan masa depan mereka, terserah mereka untuk memilih. Saya juga memiliki jalan saya sendiri untuk dilalui. Adapun pavilion surga, saya berencana untuk menyerahkannya kepada Duan Hensi. Cepat atau lambat Wu Qing akan mewarisi tahta, dan kedua saudara laki-laki saya masih harus mengurus keluarga Feng. Hanya Duan Hensi yang paling cocok. Apa rencana kakak Feng sekarang? Ling Xiao Xiao menepuk dagunya dan bertanya lagi. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Hancurkan sembilan prefektur. Ling Xiao Xiao terkekeh dan berkata, Dengan status kakak Feng sebagai pemurni senjata kelas 5 dan alkemis kelas 4, kau pasti bisa merekrut ahli yang tak terhitung jumlahnya. Menjatuhkan sembilan prefektur akan semudah membalik tanganmu. Jika itu adalah orang lain, mereka pasti sudah menggunakan status ini untuk menjatuhkan sembilan prefektur. Dengan kekuatan yang mengerikan dari pemurni senjata kelas 5, selama Feng Wuchen menyebarkan berita ini, pasti akan ada banyak ahli yang bekerja untuknya. Apa gunanya kalau itu bukan kekuatanku sendiri? Tidak peduli berapa banyak ahli yang bisa saya ikat, mereka hanya akan melakukannya demi keuntungan, kecuali mereka tunduk kepada saya. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Yang diinginkan Feng Wuchen adalah menyerah. Dia menginginkan teman sejati, saudara hidup dan mati, dan bukan mereka yang hanya melakukannya demi keuntungan. Jika Feng Wuchen ingin menjatuhkan sembilan prefektur, dia harus memiliki kekuatan untuk membuat semua kekuatan di sembilan prefektur takut padanya. Feng Wuchen membunuh Beiming Kong dan membuat marah lembah pemakaman. Ini hanyalah awal dari rencana Feng Wuchen untuk menjatuhkan sembilan prefektur. Melihat Feng Wuchen dengan matanya yang indah, Ling Xiao Xiao bertanya sambil tersenyum, Kakak Feng, apakah kamu berencana membunuh ayam untuk memperingatkan monyet? Selain itu, kita harus melenyapkan klan Huangfu sepenuhnya, untuk mencegah klan Huangfu bangkit dari abu. Feng Wuchen berkata dengan kejam. Huangfu Tianba telah menerobos ke alam asal langit. Jika dia tidak melenyapkannya, mereka akan menjadi ancaman terbesar bagi klan Feng ketika Feng Wuchen meninggalkan kekaisaran di masa depan. Pada saat ini, kota Pil Ilahi dipenuhi oleh para ahli yang mengejar Feng Wuchen. Namun, setelah mencari di seluruh kota Pil Ilahi, mereka tidak dapat menemukan Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao. Sekalipun mereka tersebar di seluruh kota, mereka tetap tidak dapat menemukannya. Tidak dapat menemukan Feng Wuchen, Mo Yan sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Desir, 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 di langit di atas kota Pil Ilahi, delapan ahli muncul dalam sekejap. Delapan orang menakutkan menyebar dan hampir menutupi seluruh kota Pil Ilahi, menakuti semua orang di kota Pil Ilahi. Niat membunuh yang sangat menakutkan dan berat menyebar, menyebabkan semua orang di kota Pil Ilahi menjadi lebih ketakutan. Leluhur tua Beiming dari lembah pemakaman. Dan, dan Beiming dia, Beiming dia telah keluar dari pengasingan. Apa, aura yang menakutkan? Para ahli lembah pemakaman semuanya ada di sini. Mereka pasti ada di sini untuk orang yang ada di potret. Semua orang di kota Pil Ilahi memandang ke langit dengan ketakutan. Meskipun hanya ada delapan ahli alam asal langit dari lembah pemakaman, dan kekuatan mereka jauh lebih mengerikan daripada ahli dari kota Pil Ilahi. Merasakan aura leluhur tua Beiming dan yang lainnya, alkemis ilahi Mo Yan melintas dengan wajah muram. Alkemis ilahi, kata leluhur tua Beiming dengan sopan. Wajah muram sang alkemis ilahi mengertakan gigi dan berkata dengan marah, Feng Wuchen telah membunuh lusinan ahli dari kota Pil Ilahi. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Kecil ini sebenarnya berani membunuh orang di kota Pil Ilahi. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada pak tua itu. Semakin Mo Yan memikirkannya, semakin marah dia. Semakin tinggi statusnya dan semakin besar kekuatan yang dimilikinya, semakin dia tidak bisa menerima jika dipandang rendah. Feng Wuchen telah membunuh lusinan ahli dari kota Pil Ilahi dan bahkan pergi ke pelelangan. Ini hanyalah sebuah tamparan di wajah Mo Yan. Kami telah mencari di seluruh kota Pil Ilahi, namun kami masih tidak dapat menemukannya. Bajingan kecil yang licik ini pasti bersembunyi di suatu tempat, kata Mo Yan dengan wajah galak. Dia tidak mungkin pergi jauh. Gali dia bahkan jika Anda harus menggali tiga kaki ke dalam tanah. Beiming dia berteriak dengan marah. Ya, para ahli dari Lembah Pemakaman bergegas ke segala arah. Tidak lama kemudian, banyak ahli Yuan dan Rilem dari Lembah Pemakaman tiba dan bergabung dengan tim yang mengejar Feng Wuchen. Ada ribuan orang di tim. Semakin banyak murid dari Lembah Pemakaman bergabung dengan tim, tim tersebut semakin besar. Pada akhirnya, ada lebih dari 30 ribu orang. Itu adalah perburuan besar-besaran untuk Feng Wuchen. Di Rumah Lelang, dengan keributan besar di Kota Pil Ilahi, Aura menakutkan dan niat membunuh para ahli dari Lembah Pemakaman telah mengingatkan Presiden dan para tetua Rumah Lelang. Aura Beiming He semakin menakutkan. Saya khawatir kekuatannya tidak di bawah leluhur tua Beiming. Presiden Rumah Lelang, Cu Changkong, berkata dengan sungguh-sungguh. Sebagai Presiden, budidayanya hanya di Sky Origin tahap 3. Namun, Presiden Rumah Lelang adalah seorang alkemis kelas 5. Statusnya di sembilan prefektur jelas tinggi. Alkemis kelas 4 di Rumah Lelang itu adalah tetua agung, Tian Jizi. Dia adalah seorang lelaki tua berambut putih, tapi tidak ada yang berani meremehkannya. Dengan dua pukulan besar di Rumah Lelang ini, itu sudah cukup membuat semua kekuatan di sembilan prefektur waspada. Tian Jizi mengerutkan kening dan berkata, Feng Wuchen memang terlalu sombong. Namun, Pak Tua tidak berpikir bahwa Feng Wuchen cukup bodoh untuk menyinggung lembah pemakaman dan alkemis ilahi. Bagaimana bisa jenius nomor 1 di kekaisaran Yan Huo bisa begitu bodoh? Semua kekuatan di sembilan prefektur dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya hanya mengetahui bahwa Feng Wuchen membunuh Beiming Kong. Namun, mereka tidak tahu mengapa Feng Wuchen membunuh Beiming Kong. Mereka juga tidak tahu dendam macam apa yang dimiliki Feng Wuchen terhadap lembah pemakaman. Presiden, Tetua Agung, dalam tiga hari, Feng Wuchen akan datang ke Rumah Lelang. Dia mengincar trate geosentris suci. Kata Juru Lelang, Mukai, tubuhnya yang menggerahkan membuat imajinasi orang menjadi liar. Pelelangan akan diadakan dalam tiga hari. Banyak kultifator kuat dari seluruh sembilan negara akan berkumpul di sana. Feng Wuchen seharusnya mengetahui hal ini. Bukankah dia mencari kematiannya sendiri dengan datang? Chu Changkong mengerutkan kening. Trate geosentris suci adalah harta karun yang ingin didapatkan oleh semua kekuatan besar. Feng Wuchen sudah memiliki dendam dengan lembah pemakaman dan alkemis ilahi. Sekarang dia mengganggu lotus geosentris suci, bukankah dia akan menjadi musuh semua kekuatan besar di sembilan prefektur? Apakah Feng Wuchen bodoh melakukan ini, atau apakah dia memiliki kekuatan untuk melawan lima kekuatan utama? Mukai berkata, Presiden, Feng Wuchen bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Saya khawatir dia bahkan lebih menakutkan dari yang kita bayangkan. Dia membunuh ahli alam asal langit dengan satu serangan telapak tangan, dan bahkan membunuh Bei Mingkong. Kekuatan seperti itu tidak bisa dianggap remeh. Saya pikir rumah lelang harus menangani masalah ini dengan baik dan tidak terlibat. Setelah berhenti sejenak, Mukai melanjutkan, pandai besi kelas 5 dan alkemis kelas 4. Jenius sekali, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada seorang pun di belakangnya? Cucangkong, Tian Jizi, dan yang lainnya tidak mengatakan apapun. Wajah lama mereka sangat serius karena mereka merasa perkataan Mukai masuk akal. Feng Wuchen, pergi dari sini. Bei Minghe yang marah langsung meraung di langit di atas kota Pililahi. Ditemani oleh Zhen Yuan yang menakutkan, aumannya memekatkan telinga. Raungan bergema di seluruh kota Pililahi, dan banyak praktisi sangat ketakutan. Jauh di pegunungan di luar kota Pililahi, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao sedang berkultivasi. Ketika mereka mendengar suara gemuruh, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mata. Alam asal langit kelas 5, kekuatan yang sangat kuat. Saya khawatir kekuatannya tidak lebih lemah dari leluhur tua Bei Ming. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata, Saudara Feng, mungkinkah di ayah Bei Ming Kong, Bei Ming He? Ling Xiao menebak. Feng Wuchen menganggup dan berkata, seharusnya itu dia. Kekuatannya setara dengan Bei Ming leluhur tua. Di lembah pemakaman, hanya ada Bei Ming He saja. Kekuatan ini memang tidak sederhana. Merasakan kemarahan Bei Ming He yang luar biasa dan kekuatan yang menakutkan, tubuh Feng Wuchen mulai melonjak dengan niat bertarung. Dia sangat ingin menguji kekuatan Bei Ming He. Merasakan niat bertarung Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao tersenyum dan berkata, dengan kekuatan Saudara Feng, kamu tidak boleh kalah darinya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, ayo bertarung dan kita akan tahu. Saudara Feng, dalam pelelangan 3 hari kemudian, bagaimana rencanamu menghadapi lembah pemakaman dan alkemis ilahi? Strategi geosentris suci adalah sesuatu yang ingin diperoleh oleh semua kekuatan besar. Jika Saudara Feng ikut campur, Anda akan menjadi musuh dari 5 kekuatan besar. Ling Xiao berkata dengan ekspresi serius.